Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan dari gerakan ini, namun, ini sudah cukup. Dengan gerakan ini, langit dan bumi menjadi terbalik. Seluruh langit dan bumi dipenuhi aura mengerikan itu. Pedang raksasa itu jatuh, sangat menakutkan. Dan setelah menggunakan gerakan ini, Wang Chen akhirnya merasakan sedikit ketidakberdayaan, seluruh tubuhnya lemas di tanah. Ledakan. Di saat yang sama, kekuatan gerakan ini akhirnya meledak. Angin kencang menyapu, ombak besar membumbung ke langit, dan kekuatan tak berujung meledak. Binatang ajaib yang menerkam Wang Chen semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Energi pedang mendorong ke depan seperti gelombang laut. Pedang raksasa itu seperti penggiling daging, menyerbu masuk. Boom, boom, boom. Bumi mulai bergetar. Di tengah gemetar tersebut, gelombang binatang ajaib melolong kesakitan dan ketakutan. Darah berceceran, dan dalam sekejap mata, daging cincang berterbangan kemana-mana. Di tengah energi pedang, binatang ajaib itu semuanya dipotong-potong. Tidak diketahui berapa banyak binatang ajaib yang diblokir dan dibunuh oleh gerakan Wang Chen ini. Dalam sekejap mata, binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh gerakan Wang Chen ini. Bau darah yang menyengat memenuhi udara di tengah angin liar. Di puncak gunung, salju putih bergulir, dan akhirnya terjadi longsor besar. Gemuruh. Longsoran salju yang mengerikan membawa aura yang menakutkan, menyebabkan wajah semua orang berubah. Bahkan binatang ajaib itu, pada saat ini, menunjukkan ekspresi panik. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah longsoran salju seperti itu, binatang ajaib itu mengeluarkan raungan yang tidak nyaman. Saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Di bawah longsoran salju seperti itu, binatang ajaib itu benar-benar mulai mundur dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Benar, mereka mundur. Mereka mulai mundur. Retret seperti ini sangat tidak biasa. Meskipun longsoran salju datang dengan mengancam, terlihat sangat berbahaya. Tapi, siapa saja orang-orang yang hadir. Bagaimana dengan binatang ajaib itu? Longsoran salju seperti itu akan membawa masalah besar bagi mereka, dan bahkan bahaya tertentu. Tapi itu pasti bukan ancaman yang fatal. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika kedua belah pihak telah memasuki momen paling kritis dalam pertempuran, siapa yang mau mundur? Terutama bagi binatang ajaib itu. Binatang ajaib itu tidak bodoh. Dengan kekuatannya yang dahsyat, secara alami mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang tidak kalah dengan manusia biasa manapun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Di saat seperti ini, merekalah yang tidak boleh mundur. Sebab, setelah berusaha sekuat tenaga dan mengandalkan serangan terus-menerus, mereka akhirnya melihat ada celah yang hendak terkoyak. Namun, sebelum retakan itu bisa dibuka, Wang Chen menggunakan seni penghancuran untuk memaksanya kembali. Namun, hal ini hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Mungkinkah Wang Chen bisa melakukan langkah kedua? Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik mereka. Mereka harus maju ke depan. Jika mereka melepaskan kesempatan ini, itu sama saja dengan memberi Wang Chen dan yang lainnya waktu untuk mengatur nafas. Begitu mereka melewatkan kesempatan ini, hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos lagi. Pada waktu itu. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya tercengang dengan mundurnya binatang ajaib itu. Sementara Wang Chen dan yang lainnya tercengang, binatang ajaib itu melakukan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi pada Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, binatang ajaib itu sepertinya menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah meraung ketakutan beberapa kali, mereka berbalik dan lari menuju lereng bukit di kejauhan. Kecepatan itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat cepat. Seolah-olah mereka melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Dan ke arah mana mereka melarikan diri? Sebenarnya adalah arah datangnya longsoran salju. Mereka benar-benar berlari menuju longsoran salju. Sepertinya mereka sedang melakukan bunuh diri. Wang Chen dan yang lainnya benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Fiuh! Pada saat yang sama, ketika binatang ajaib itu melarikan diri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Terutama Wang Chen, bahkan di dunia es dan salju, dia juga bermandikan keringat dingin. Air dingin seukuran kacang mengalir di punggungnya. Seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah habis, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Ayo pergi! Setelah beberapa saat, ketika binatang ajaib itu telah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya, Bai Changsheng akhirnya berbicara kepada orang banyak. Meskipun longsoran salju ini tidak akan membunuh mereka, agak merepotkan untuk mengatasinya. Tentu saja, meninggalkan area berbahaya ini saat ini adalah hal terbaik untuk dilakukan. Begitu suara Bai Changsheng turun, sosok Yosin Yan melintas, dan dalam sekejap mata, dia muncul di samping Wang Chen. Dia mengulurkan tangannya dan membantu Wang Chen berdiri. Kakak Chen, ayo pergi! Yosin Yan berteriak pelan, dan dengan cepat lari kekejauhan bersama Wang Chen. Mengaum! Namun, saat kerumunan itu berbalik dan berlari kurang dari seratus meter, raungan yang dahsyat dan geram tiba-tiba terdengar. Seberapa menggemparkan deru kemarahan ini. Raungan keras ini sepertinya telah menembus langit, dan juga seolah-olah telah mengoyak langit. Raungan keras ini menggetarkan telinga semua orang, dan pikiran semua orang bergetar hebat. Aura menakutkan langsung menutupi jarak beberapa ribu meter, dan semua orang merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan dari lubuk hati mereka. Oh tidak! Ketika dia mendengar raungan ini, ekspresi Bai Changsheng berubah drastis, dan dia langsung menjadi pucat. Di saat yang sama, Yosin Yan dan yang lainnya juga membeku, dan ekspresi mereka berubah drastis. Aura dan aura yang terkandung dalam raungan marah ini membuat mereka merasa ketakutan. Mereka tiba-tiba menyadari. Tadi, bukan binatang ajaib yang melarikan diri. Mereka baru saja dipanggil, dan mereka bersembunyi dari keberadaan yang kuat. Dan keberadaan yang kuat ini adalah binatang iblis yang mengeluarkan raungan marahnya. Itu adalah raja saat itu. Faktanya, dia adalah pemimpin dari Bistide ini. Dilihat dari auranya, bahkan dapat disimpulkan bahwa kekuatan binatang ajaib ini telah melampaui alam Marsial Sein. Ini seharusnya tidak muncul di api penyucian tingkat keempat. Siapa yang mengira bahwa Bistide Tahunan akan benar-benar membawa keberadaan yang begitu kuat? Bahkan dalam puluhan juta tahun sejarah api penyucian, hal ini sangat jarang terjadi. Terakhir kali binatang iblis dengan kekuatan Kaisar Marsial Sein muncul di api penyucian tingkat keempat adalah ratusan tahun yang lalu. Saat itu, api penyucian tingkat keempat mengalami kerugian besar. Semua personel yang ditempatkan di celah itu tewas. Pada akhirnya, wakil komandan dan komandan api penyucian tingkat keempat harus bekerja sama untuk membunuh binatang iblis yang kuat itu. Dan harga yang harus mereka bayar adalah kematian wakil komandan dan cedera serius pada komandan. Pelajaran dari masa itu bisa dikatakan sangat mendalam. Siapa sangka hari ini? Tidak heran Bistide sangat tidak normal hari ini. Sebelumnya, Wang Chen selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Sekarang, dia akhirnya tahu. Itu benar, dia tahu. Itulah intensitas Bistide. Bagaimanapun, hari ini adalah Bistide Tahunan. Itu hanya terjadi setahun sekali, dan itu juga merupakan hari paling berbahaya dalam setahun. Dalam setahun, sebagian besar orang yang meninggal di api penyucian hilang selama Bistide Tahunan. Dan hari ini, meskipun Bistide muncul, dan itu terlihat sangat berbahaya. Tapi Wang Chen masih merasa ada yang tidak beres. Hanya saja ancamannya hilang. Meskipun situasi sebelumnya tampak sangat berbahaya dan genting, itu masih belum cukup. Tapi dibandingkan dengan bahaya sebenarnya, ada sesuatu yang hilang. Bagaimana mungkin Bistide seperti itu tidak memiliki komandan monster iblis yang kuat? Biasanya, ketika Bistide muncul, selalu disertai oleh sekelompok binatang iblis yang kuat. Binatang iblis ini mengikuti arus dan menyerbu ke dalam celah di angkasa, memasuki api penyucian. Terutama binatang iblis yang kekuatannya melampaui level Holy Martial Saint, seperti ratusan tahun yang lalu. Secara logika, binatang iblis dengan kekuatan Kaisar Marsial Saint tidak bisa masuk ke api penyucian tingkat keempat. Tampaknya ruang ini memiliki aturan tertentu yang mencegah binatang iblis yang kuat ini masuk, dan mereka hanya bisa memasuki api penyucian tingkat kelima atau ke enam. Tapi ketika Bistide tiba, mereka sepertinya bisa memanfaatkan jumlah binatang iblis di Bistide untuk menghindari aturan dan muncul di tempat yang tidak seharusnya. Itulah yang terjadi seratus tahun yang lalu. Meskipun tidak ada binatang iblis yang begitu mengerikan dan kuat dalam seratus tahun terakhir, ada banyak binatang iblis di tingkat orang suci bela diri suci kesempurnaan agung. Tapi hari ini, sampai saat itu, ancaman dari binatang iblis disebabkan oleh jumlah mereka, dan binatang iblis yang benar-benar kuat belum muncul. Bahkan jika beberapa binatang iblis yang kuat muncul, mereka hanya berada di level Saint Martial Suci tahap ke-8 atau Saint Martial Suci tahap ke-9. Apalagi hanya ada dua orang, dan ditangani oleh Yen Seng Yueh dan Bai Changsheng. Tingkat kekuatan ini, tampaknya bukan ancaman yang sebenarnya. Sekarang, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya mengerti. Bahaya sebenarnya telah bersembunyi di belakang mereka, dan bahaya itu baru muncul sekarang. Saat ini, binatang iblis kuat yang muncul ini tampaknya adalah pemimpin sejati, pembangkit tenaga listrik sejati. Ini adalah keberadaan paling berbahaya di Bistide. Ledakan. Saat semua orang berhenti, longsoran salju yang bergulir menuju kaki gunung sepertinya meledak, dan salju tak berujung menutupi semua orang. Kemudian, binatang iblis seukuran gunung kecil muncul di hadapan semua orang. Tingginya 30 meter, dan panjang tubuhnya puluhan meter. Sungguh luar biasa. Seluruh tubuhnya berwarna putih, dan ada bekas urat hitam di atasnya. Matanya yang seperti lonceng berkedip dengan cahaya biru yang aneh dan mempesona. Mengaum. Dengan suara gemuruh, salju yang tertiup seketika berubah menjadi senjata tersembunyi, dan mereka terbang menuju Wang Chen dan yang lainnya dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, mereka mencapai Wang Chen dan yang lainnya, seolah-olah mereka akan menembus tubuh Wang Chen. Raungan mengaum. Pada saat yang sama, dua suara gemuruh terdengar. Di langit, kepingan salju seperti bulu angsa menjadi lebih menakutkan. Bola salju mulai berjatuhan satu demi satu, dan menghantam tanah, seolah-olah akan menembus segalanya. Binatang Iblis S. Melihat ini, Bai Changsheng berseru dalam hatinya. Raja Iblis S, Binatang Iblis S. Tidak mengherankan, binatang iblis yang muncul di depan mereka adalah binatang setan S. Pantas saja cuaca di Gunung Macan Hitam tiba-tiba berubah akhir-akhir ini. Sepertinya bis tidak telah dimulai beberapa hari yang lalu, tetapi karena suatu alasan, ais demonik bis telah ditekan. Adapun dia, dia menyembunyikan dirinya di puncak Gunung Macan Hitam. S dan salju tercipta karena penampilannya. Hari ini, dia melancarkan serangan. Dia sedang menunggu waktu, dan dia ingin menggunakan beberapa hari ini untuk menciptakan medan perang yang cocok untuknya. Di dunia S dan salju, kekuatan bertarung Raja Iblis S akan meningkat secara eksponensial. Meskipun mereka baru berada di awal kelas sembilan. Di dunia S dan salju ini, dengan bantuan kondisi yang menguntungkan, mereka bahkan bisa menampilkan kekuatan binatang ajaib kelas menengah kelas sembilan. Ini adalah kekuatan Kaisar Beladiri kelas menengah. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Bai Changsheng menjadi sangat jelek. Cepat pergi! Kabur! Setelah menentukan kekuatan lawan, Bai Changsheng secara alami tahu bahwa meskipun mereka terus menghalanginya, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, setelah berteriak ketakutan, dia berteriak pada Wang Chen dan yang lainnya. 1202 Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen dan yang lainnya di depan Ice Beast adalah berlari. Bahkan Bai Changsheng pun tidak terkecuali. Dia tidak terkecuali. Lagi pula, Ice Beast itu terlalu kuat. Terutama di lingkungan bersalju, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Bahkan jika semua orang tetap tinggal untuk menolaknya, itu akan sia-sia. Hanya ada kematian yang menunggu mereka. Dalam keadaan seperti itu, Bai Changsheng mengambil keputusan untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Bai Changsheng, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Ding-ding-ding Detik berikutnya, setelah nyaris menahan gelombang serangan pertama, Wang Chen dan yang lainnya berbalik dan berlari. Bai Changsheng tetap di belakang, berharap dia bisa membantu mereka melawan untuk sementara waktu. Hahaha, manusia rendahan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak berbalik dan melarikan diri, tawa keras tiba-tiba terdengar. Ledakan tawa ini memekakan telinga, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bagian dalam tubuh mereka ikut terguling. Puci Di antara kelompok itu, Bai Chen, yang sedikit lebih lemah, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Selain Yan Seng Yueh, murid lain dari tiga tanah suci tidak memuntahkan darah, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Marsial Sein peringkat enam seperti Wang Chen dan Yosin Yan merasa sangat tidak nyaman. Serangan gelombang suara sembarangan, ini adalah keterampilan tawar-menawar lain dari Ice Beast. Terlebih lagi, jika dilihat dari fakta bahwa binatang iblis ini mampu berbicara dalam bahasa manusia, orang dapat mengetahui betapa kuatnya binatang iblis itu. Gemuruh Di bawah serangan gelombang suara, tubuh semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Jeda ini memberikan kesempatan lain bagi monster iblis S untuk menyerang. Dengan suara gemuruh lainnya, salju tak berujung menutupi Wang Chen dan yang lainnya. Setiap kepingan salju adalah senjata tersembunyi, dan masing-masing merupakan serangan fatal. Di bawah serangan kepingan salju yang tak ada habisnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak punya jalan keluar. Langit dan bumi yang dingin Ice Beast mendengus dingin lagi Langit dan bumi yang dingin Bukan begitu. Pada saat ini, dia benar-benar menggunakan gerakan Ice Snow World. Ini adalah keterampilan bawaan dari Ice Demon Beast. Itu hampir setara dengan sebuah domain. Namun, dibandingkan dengan wilayah kekuasaan dewa, dunia es dan salju ini memiliki lebih banyak persyaratan, dan kekuatannya lebih rendah. Itu harus dilemparkan ke dalam area yang tertutup es dan salju. Setelah Lingyu ini dilepaskan, ia akan langsung berubah menjadi domain es. Di dalam Lingyu ini, semuanya akan tersegel. Itu adalah wilayah binatang iblis es. Tanpa izinnya, tidak ada yang dapat membebankan biaya keluar dari domain ini. Kecuali dia bisa mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat dari Ice Demonic Beast, dia tidak akan mampu menembus celah itu dalam sekali jalan. Tidak baik. Saat lapisan samar formasi roh naik, itu mencakup radius seribu meter. Dalam sekejap mata, itu telah sepenuhnya menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya. Ekspresi Bai Changsheng berubah drastis. Kali ini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka benar-benar terjebak. Untuk sesaat, keputus asaan memenuhi hati setiap orang. Putus asa, itu benar, putus asa. Karena tersegel di wilayah es dan salju ini, mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Dan hasil dari perjuangan yang putus asa adalah kematian. Mereka tidak mungkin bisa menandingi binatang iblis es. Bajingan. Bai Changsheng memarahi dengan marah. Bertarung. Saat berikutnya, dia menoleh ke Wang Chen dan yang lainnya dan berkata, saya sudah mengirimkan sinyal bahaya. Markas besar seharusnya bisa menerimanya. Tunggu. Bai Changsheng meraung ke arah kerumunan. Jelas sekali, dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dia berharap aumannya akan memberikan secerca harapan terakhir kepada semua orang, sehingga mereka bisa bertahan selama mungkin. Ini karena bahkan Bai Changsheng pun tahu bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk menunggu bala bantuan. Perkemahan itu berjarak ribuan mil dari sini. Bagaimana mereka bisa terburu-buru dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, meskipun Bandung dan Suan Hongyu menyerbu, apakah itu akan ada gunanya? Mendengar perkataan Bai Changsheng, Yen Seng Yue mengertakkan gigi dan berteriak, bunuh. Saat ini, dia bersembunyi di balik topeng perak, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namun, cahaya dingin yang muncul di matanya membuat semua orang merasakan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh. Mengikuti di belakang Yen Seng Yue, Wang Chen juga berteriak. Dengan bantuan pilgu Yuan, Yuan Batin Wang Chen telah pulih cukup banyak. Setidaknya, dia tidak membutuhkan dukungan Yosin Yan lagi. Yuan Batin di tubuhnya masih terus pulih. Sekali lagi, api Rosevins membakar tubuhnya. Api burung Rosevins. Saat api Rosevins membakar tubuh Wang Chen, binatang iblis es di depannya menjerit kaget. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Hahaha, benar. Api Rosevins. Wang Chen adalah api Rosevins. Itu adalah musuh dari binatang iblis es. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima elemen tersebut saling menahan satu sama lain. Air dan api saling menahan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika itu adalah api biasa, ais demonik bis tentu saja tidak akan peduli. Es adalah keberadaan yang tingkatnya lebih tinggi dari air. Bagaimana bisa ia takut terhadap api? Namun, nyala api di tubuh Wang Chen bukanlah nyala api biasa. Ini adalah api dari burung vermilion. Itu adalah keberadaan api puncak yang legendaris. Nyala api seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh es atau air biasa. Melihat reaksi binatang iblis es, secerca harapan muncul di mata Bai Changsheng. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Seolah-olah seseorang yang memasuki situasi tanpa harapan akhirnya melihat secerca harapan. Api Rosevins. Hahaha. Nak, cepatlah memadatkan api Rosevins. Itu belum cukup sekarang, masih belum cukup. Kamu membutuhkan api Rosevins yang paling ganas untuk menerobos penghalang dan memaksa mundur binatang iblis es. Cepat dan padatkan apinya. Melihat harapan, Bai Changsheng buru-buru mendesak Wang Chen. Mendengar kata-kata Bai Changsheng, Bai Chen dan yang lainnya terkejut. Mungkin inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dari situasi tanpa harapan. Pada saat ini, memiliki harapan lebih baik daripada putus asa. Mereka semua mendapatkan kembali semangat juangnya. Namun, Wang Chen terus-menerus mengeluh. Meskipun dia sedang memulihkan energi vitalnya, dia telah menghabiskan hampir semuanya. Ditambah fakta bahwa dia telah menghabiskan sejumlah besar energi mental dan roh primordialnya, sulit baginya untuk mempertahankan api Rosevins yang menakutkan. Meskipun api Rosevins sangat ganas. Jika jumlahnya tidak cukup, mereka masih akan menjadi ancaman bagi binatang iblis es. Wang Chen sangat menyadari hal itu. Bai Changsheng juga mengetahui hal ini. Itulah mengapa Bai Changsheng ingin Wang Chen memadatkan apinya sesegera mungkin. Namun, bagaimana dia bisa melakukan ini dalam waktu sesingkat itu? Nak, padatkan apinya. Cepat, kalian semua, ikuti aku untuk memblokir Ice Demonic Beast. Jika Anda tidak ingin mati, blokir mereka untuk saya dan ciptakan cukup waktu dan peluang untuk Wang Chen. Bai Changsheng berteriak kepada kerumunan dengan suara yang dalam, jelas menyadari situasi Wang Chen saat ini. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri di depan Wang Chen, membantunya menetralisir gelombang demi gelombang serangan es. Dengan bantuan Bai Changsheng, api Wang Chen mengembun dan terus membesar. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan perubahan pada Wang Chen dan melihat tindakan Bai Changsheng dan yang lainnya, wajah binatang iblis es berubah menjadi sangat jelek. Bagaimana dia bisa mengabaikan satu-satunya keberadaan yang menjadi ancaman baginya? Bagaimana dia bisa memberi Wang Chen lebih banyak peluang? Dia sudah menyerah pada gagasan bermain-main. Dengan raungan panjang, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas menuju batas. Astaga! Dalam sekejap mata, Ice Demonic Beast telah berubah menjadi manusia normal. Transformasi! Benar sekali? Bukan! Pada saat ini, Ice Demonic Beast telah benar-benar berubah. Dia telah berubah menjadi pria dewasa. Dia mengulurkan tangannya dan meninju. Dalam sekejap, udara berfluktuasi. Mendesis! Udara bahkan terkoyak saat tinju besar dipadatkan dan diledakan ke arah Yen Seng Yue. Ledakan! Di tengah suara tabrakan yang membosankan, tubuh Yen Seng Yue terlempar dengan ekspresi ngeri. Puci! Setelah dikirim terbang beberapa ratus meter, Yen Seng Yue menghantam bagian dalam perbatasan sebelum jatuh ke tanah. Puci! Dia memuntahkan setegup darah lagi saat wajahnya menjadi sangat pucat. Saat ini, Yen Seng Yue merasa seluruh tubuhnya hancur. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Ice Demonic Beast. Hal ini membuat Yen Seng Yue merasa sangat getir. Ternyata dia masih sangat lemah di depan Ice Demonic Beast. Bajingan, jangan pikirkan itu. Melihat binatang iblis es mengirim Yen Seng Yue terbang dengan satu pukulan, dia menyerang Wang Chen. Bai Chen dan yang lainnya buru-buru berdiri di depan Wang Chen. Boom! 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 Dalam sekejap, serangan Ice Demonic Beast seperti pisau panas yang memotong mentega. Dengan setiap pukulan, tinju besar dipadatkan dan diledakkan ke arah salah satu dari mereka. Dengan setiap pukulan, cetakan tinju besar mengembun dan meledak ke arah salah satu orang. Darah berceceran di mana-mana. Darah berceceran di mana-mana. Bai Chen dikirim terbang dengan satu gerakan. Saat ini, organ dalamnya terasa seperti akan pecah. Wajah Bai Chen pucat pasi dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Setelah itu, gerakan lain membuat Yuxin Yan terbang. Satu per satu. Dalam sekejap mata, orang-orang dari tiga tanah suci lainnya juga terlempar. Dalam sekejap, hanya Bai Chang Sheng yang tersisa. Pada saat ini, api Rosevins milik Wang Chen masih jauh dari cukup. Melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya, wajah Wang Chen sangat jelek dan hatinya dipenuhi kecemasan. Suara mendesing. Api yang berkobar terus mengaum dan berderak. Dia tahu ini masih jauh dari cukup. Dia harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan pada Ice Demonic Beast. Nah, cepatlah. Saat Wang Chen panik, Bai Chang Sheng berbicara. Saat suaranya memudar, sosok Bai Chang Sheng melintas saat dia menerkam ke arah binatang iblis es. Ini karena gelombang serangan lain telah tiba. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Bai Chang Sheng menerkam, mulut binatang iblis es itu membentuk senyuman dingin. Setelah itu, dia maju selangkah dan meninju lagi. Biadab dan langsung. Bang! Dengan suara keras, segel tinju mengembun. Segel tinju besar itu langsung menuju ke arah Bai Chang Sheng. Wajah Bai Chang Sheng serius dan tegas saat dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokirnya. Bang! Akhirnya, kedua tinju Bai Chang Sheng memblokir jejak tinju tersebut. Kali ini, Bai Chang Sheng tidak dikirim terbang. Tubuh dan pikirannya berhenti. Dia sebenarnya telah memblokir segel tinju. Puci! Bai Chang Sheng memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia meraung, hancurkan. Saat dia meraung, energi sebenarnya di sekitar tubuhnya melonjak. Gemuruh! Langit runtuh dan bumi retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Segel tinju itu runtuh. Bai Chang Sheng memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Sosoknya bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia telah memblokir satu gerakan, jelas bahwa Bai Chang Sheng sudah mendekati batas kemampuannya. Dia tidak bisa lagi memblokir ais demonic beast. Adapun Wang Chen. Dia sepertinya belum siap. 1203! Kamu mendekati kematian. Meskipun Bai Chang Sheng telah memblokir serangannya, Ice Demon Beast tidak terkejut sama sekali. Tampaknya sudah diduga bahwa Bai Chang Sheng akan mampu memblokir serangannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Sosoknya melintas, dan di saat berikutnya, ia berubah menjadi bayangan saat menerkam ke arah Bai Chang Sheng. Jangan pernah memikirkannya. Melihat binatang iblis es menerkam ke arahnya, Bai Chang Sheng memuntahkan seteguk darah lagi dan meraum dengan marah. Detik berikutnya, dia mengeluarkan seteguk esensi darah dan mengembunkan segel di tangannya. Harimau putih mengguncang langit. Ini adalah teknik bela diri yang kuat yang diturunkan dalam garis keturunan keluarga Bai. Itu mirip dengan teknik bela diri warisan Wang Chen, Mad Battle of the World. Itu adalah teknik yang sangat kuat. Selain itu, jelas bahwa anjing laut macan putih sangat kuat. Mengaum. Saat segel macan putih mengembun, macan putih yang sangat ganas muncul di udara. Tubuhnya seperti gunung besar. Setelah mengaum ke langit, macan putih tiba-tiba menerkam ke bawah. Targetnya adalah Ice Demon Beast. Bai Chang Sheng menggunakan esensi darahnya sebagai panduan untuk melepaskan kekuatan segel secara maksimal dalam upaya memblokir binatang iblis es. Kamu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Kamu ingin memblokirku dengan segel sekecil itu. Hancurkan. Ekspresi Ice Demon Beast tidak berubah ketika melihat macan putih menerkam ke arahnya. Sudut mulutnya melengkung menyeringai saat dia mendengus dengan nada menghina. Detik berikutnya, ia meledak sekali lagi. Gemuruh. Pukulan ini langsung mendarat di tubuh macan putih. Saat tanah berguncang, anjing laut macan putih melolong sedih, dan sosoknya mulai memudar. Dalam sekejap mata, sepertinya itu akan menghilang. Puci. Dengan segel yang rusak sedemikian rupa, wajah Bai Chang Sheng menjadi semakin pucat. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku akan menggunakan darahku untuk membimbing roh raksasa. Namun, setelah bergoyang sejenak, Bai Chang Sheng mengatupkan giginya dan berteriak, mengucapkan setiap kata. Saat dia berbicara, dia memuntahkan seteguk esensi darah lagi, yang menyatu dengan gambar itu. Auman 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 Auman. Dengan integrasi seteguk esensi darah ini, hantu harimau putih ilusi yang telah diledakkan menjadi ketiadaan oleh pukulan itu langsung berubah dari putus asa dan lesu menjadi kuat dan kuat sekali lagi. Tubuhnya tiba-tiba berukuran dua kali lipat. Saat ini, hantu harimau putih bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Chen tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Keterampilan bela diri klan Bai memang luar biasa. Orang-orang dari klan Bai memang tangguh. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lama pingsan. Siapapun dapat melihat bahwa Bai Changsheng sudah berada di ujung tanduk. Nah, cepat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo cepat. Saat Wang Chen diliputi keterkejutan, suara Bai Changsheng terdengar mendesak Wang Chen dengan cemas. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Jika bukan karena dia bertekad untuk mati, dia pasti sudah lama terjatuh. Sekarang, harapan semua orang tertuju pada Wang Chen. Selama dia bisa memadatkan api Rosevins dalam jumlah yang cukup, api tersebut akan mampu menghancurkan Iblis S tersebut. Kalau tidak, semua orang yang hadir akan mati. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Bai Changsheng. Jika kematiannya bisa menyelamatkan nyawa semua orang, dia bersedia melakukannya. Oleh karena itu, dia terus menggunakan esensi darahnya untuk migrakannya dalam upaya melawan Iblis S untuk sementara waktu lebih lama. Dia ingin mengulur waktu untuk Wang Chen. Ketika dia mendengar kata-kata Bai Changsheng, Wang Chen terkejut, dan dia buru-buru berkonsentrasi untuk memadatkan api yang mengamuk. Saat ini, Wang Chen merasa sedikit pahit di hatinya. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini? Iblis S itu sangat kuat, namun ia benar-benar muncul di hadapan mereka. Air mata panas sepertinya mengalir di matanya, tapi Wang Chen menahannya. Dia membuka mulutnya dan menelan dua pil guiyuan. Kemudian, Wang Chen terus memadatkan api yang berkobar. Wuss! Dalam sekejap mata, api Rosevins yang menutupi tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Api hijau terus menyala, dan terlihat sangat jahat. Api ini langsung membubung tujuh atau delapan meter ke udara dan menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen di dalamnya. Faktanya, tidak ada yang bisa melihat keberadaan Wang Chen dengan jelas. Namun, ini tidak cukup. Mungkin dia sudah memadatkan banyak api Rosevins. Namun, di hadapan binatang ajaib es yang kuat, nyala api semacam ini masih jauh dari cukup. Dia membutuhkan lebih banyak api. Lebih dari cukup untuk menghancurkan iblis es. Hancurkan, patahkan, patahkan. Saat Wang Chen terus memadatkan api Rosevins, iblis es melihat bahwa api Rosevins milik Wang Chen menjadi semakin kuat. Iblis es merasakan bahwa ia menjadi semakin berbahaya, dan ia mulai panik. Ketika ia melihat anjing laut macan putih menerkam ke arahnya lagi, ia meraung dengan marah. Saat dia meraung, dia menggunakan kedua tangannya untuk menyerang anjing laut macan putih berulang kali. Ia tidak bisa lagi mentolerir Wang Chen yang terus memadatkan api Rosevins. Saat ini, ia hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Boom, boom, boom. Saat iblis es menyerang dengan kedua tangannya, serangkaian ledakan terdengar, mengguncang seluruh ruangan. Untuk sesaat, Ice Demon Beast meninju tubuh jiwa macan putih dengan keras. Setiap pukulan menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Setiap pukulan menyebabkan Bai Changsheng, yang mengendalikan segel, mengeluarkan seteguk darah. Dengan setiap pukulan, bayangan anjing laut macan putih menjadi lebih ilusi. Dengan setiap pukulan, binatang iblis es itu maju selangkah. Puff, puff, puff. Bai Changsheng memuntahkan darah tanpa henti, menyebabkan tubuhnya terus bergoyang. Dia mengandalkan kemauan dan keyakinannya untuk bertahan. Saat dia melihat adegan ini, air mata Wang Chen mulai mengalir. Tidak. Di belakang, Bai Chen dan yang lainnya, yang terbaring di tanah dengan luka serius, tidak bisa lagi berdiri. Mereka semua berteriak sekuat tenaga. Hati mereka hampir hancur melihat ini. Saat ini, mereka semua melihatnya. Kapten mereka, Bai Changsheng, menggunakan nyawanya untuk melindungi mereka. Dia menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu bagi mereka. Saat mereka menyaksikan Bai Changsheng memuntahkan darah tanpa henti, aura kehidupannya terus menurun, air mata semua orang mengalir di pipi mereka. Saat ini, mereka akan menjadi gila. Ini adalah kapten mereka, seorang kapten yang telah berjuang dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, saat ini, selain berteriak-teriak dan merasakan sakit hati, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan Bai Changsheng menderita dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian. Hal ini menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabut. Jangan pernah memikirkannya. Ketika dia melihat anjing laut macan putih akan menjadi ilusi lagi, Bai Changsheng dengan putus asa memuntahkan seteguk esensi darah lagi dan menggabungkannya dengan segel dalam upaya untuk terus melawan. Di belakangnya, jeritan yang menyayat hati terdengar, tetapi Bai Changsheng tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Aku, hanya bisa melakukan ini. Bocah cilik, sisanya terserah kalian. Bantu Wang Chen dan biarkan dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Setelah Bai Changsheng memuntahkan seteguk esensi darah lagi, sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan hati nuraninya jernih. Dia tidak mengecewakan langit, dan tidak mengecewakan bumi. Itu sudah cukup. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan mereka. Dia berharap anak-anak nakal ini tidak mengecewakannya. Pada saat ini, Bai Changsheng tenang, tidak terganggu, dan tegas, sesuatu yang jarang terlihat pada dirinya. Pada saat ini, seberapa besar tekad dan keluasan pikiran yang dimiliki Bai Changsheng untuk dapat melakukan ini. Waktu seakan berhenti, dan senyuman itu seakan membeku. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya lagi. Dasar bodoh, enyah. Ketika binatang iblis es melihat Bai Changsheng benar-benar menundanya, dia sangat marah. Dia meraung dengan marah dan tiba-tiba mengembunkan segel dengan tangannya. Seribu pemecah es. Dengan raungan marah, Ice Demonic Beast melihat ke arah jiwa macan putih yang sekali lagi mengembun. Lalu, dia tiba-tiba meledakan jimat yang telah dia kental. Swash, 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 swash. Dalam sekejap mata, suhu udara turun drastis, dan salju yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Dalam sekejap, salju mengembun menjadi es transparan. Di bawah kendali Ice Demon Beast, es ini bersiul di udara saat mereka bergegas menuju anjing laut macan putih. Ledakan, 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 setiap es mengandung kekuatan tak terbatas saat ia menghantam tubuh anjing laut macan putih dengan kejam. Setiap es yang bertabrakan dengan anjing laut macan putih mengeluarkan ledakan keras. Setiap es yang bertabrakan dengan anjing laut macan putih tampak sedikit memudar. Akhirnya, setelah tabrakan yang tidak diketahui jumlahnya, anjing laut macan putih akhirnya runtuh. PT UI. Bai Changsheng memuntahkan seteguk darah. Begitu segel macan putih runtuh, dia mundur beberapa langkah. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Setelah menghancurkan segel macan putih, sosok binatang iblis es melintas dan muncul di depan Bai Changsheng dalam sekejap mata. Dia tidak memberi Bai Changsheng kesempatan untuk menolak atau bereaksi saat dia mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Kali ini, Bai Changsheng tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dengan serangan telapak tangan itu, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dada Bai Changsheng telah dihantam dengan kejam. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya semakin memudar. Bai Changsheng, salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak lapisan keempat api penyucian, Kapten Tim Wangchen, akhirnya terjatuh. Seorang jenius dari satu generasi telah menghilang. Kapten. Tidak. Raungan yang menyayat hati terdengar sekali lagi. Mata Bai Changsheng dan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakpercayaan. Setelah membunuh Bai Changsheng, sosoknya melintas sekali lagi saat menerkam ke arah Wangchen. Giliranmu, bocah, mati. Setelah membunuh Bai Changsheng, target Ice Demon Beast berikutnya adalah Wangchen, satu-satunya keberadaan yang membuatnya merasa terancam. Tidak, jangan bilang, aku harus mempertaruhkan semuanya. Melihat Bai Changsheng telah meninggal, Wangchen hampir menjadi gila. Ketika dia melihat Ice Demon Beast menerkam ke arahnya, ekspresi Wangchen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun kobaran api Rosevins telah mengembun hingga lebih dari 10 meter, itu masih terlalu kecil. Hampir mustahil untuk membunuh Ice Demon Beast. Namun, waktu tidak menunggu siapapun, Wangchen tidak punya jalan keluar. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti mengembunkan energi dan melawan Ice Demon Beast. Mati, bahkan jika dia mati, dia akan menyeret binatang iblis S itu bersamanya. Lanjutkan saja, aku akan melakukannya. Saat Wangchen hendak mengambil risiko, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Itu seperti suara alam itu sendiri. 1204. Yen Seng Yueh Benar sekali, sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan Wangchen tak lain adalah Yen Seng Yueh. Musuh terbesar Wangchen sebenarnya telah muncul di hadapannya. Melihat adegan ini, bahkan Wangchen pun merasa heran. Di kejauhan, Yosin Yan, Bai Chen, dan yang lainnya yang terluka parah semuanya membuka mulut lebar-lebar. Bagaimana ini mungkin? Yen Seng Yueh, dia. Hanya keheranan yang tersisa di hati mereka. Semua orang tahu hubungan antara Yen Seng Yueh dan Wangchen. Di antara mereka berdua, itu adalah hubungan yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Dan sekarang, Yen Seng Yueh benar-benar berdiri di depan Wangchen pada saat paling berbahaya untuk menghadapi binatang iblis S itu. Sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa dengan melakukan ini, Yen Seng Yueh praktis mendekati kematian. Apakah dia tidak melihat nasib Bai Changsheng? Bai Changsheng adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Yen Seng Yueh. Tapi sekarang, dia telah mati tanpa bisa membalas. Dan sekarang, dengan Yen Seng Yueh melakukan ini, bagaimana mungkin dia masih hidup? Di mata mereka, Yen Seng Yueh seharusnya berharap Wangchen mati, sehingga dia bisa menyeret Wangchen bersamanya. Hasil dari banyak hal selalu tidak terduga. Ingat, kamu berhutang dua nyawa padaku. Saya akan mendapatkannya kembali. Sementara Wangchen dan yang lainnya masih kaget dan tidak percaya, suara dingin Yen Seng Yueh terdengar. Di balik topeng perak itu, siapa yang bisa melihat ekspresi rumit di wajah Yen Seng Yueh? Ya, dia sangat membenci Wangchen. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat tindakan Bai Changsheng, bagaimana dia meludahkan darah esensi seteguk demi seteguk untuk bertahan melawan binatang iblis es, dan bagaimana dia tidak goyah bahkan ketika dia menghadapi kematian, hati Yen Seng Yueh dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa terkejut. Jenis kejutan yang datang karena saling mempercayai hidup dan mati. Bai Changsheng tidak memiliki hubungan baik dengan Yen Seng Yueh karena Wangchen. Tapi pada saat itu, dia tahu. Bai Changsheng adalah kapten dan rekan seperjuangan mereka. Apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan semua orang. Dia tahu bahwa Bai Changsheng mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dan menyelamatkan semua orang. Menukar nyawanya sendiri dengan nyawa orang lain. Inilah yang dipikirkan Bai Changsheng. Setelah memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh semakin terkejut. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia melihat binatang iblis es itu menerkam ke arah Wangchen lagi. Melihat Wangchen, yang dilalap api amukan burung vermilion, entah kenapa, tanpa sadar dia merasakan gelombang darah panas di tubuhnya. Lalu, dia tanpa sadar berdiri di depan Wangchen. Pada saat itu, Yen Seng Yueh hanya memiliki satu pikiran di benaknya, bertahan melawan binatang iblis es. Dia tidak peduli tentang kebencian antara dia dan Wangchen. Kebencian, tentu saja, dia masih membenci Wangchen. Namun, terkadang kebencian harus dikesampingkan untuk sementara waktu dalam menghadapi hal-hal tertentu. Membunuh. Tentu saja, dia juga ingin membunuh Wangchen. Yen Seng Yueh bahkan ingin membunuh Wangchen di saat berikutnya. Namun, pada saat itu, niat membunuh ini untuk sementara dikesampingkan. Karena dia membutuhkan perlindungan. Karena dia menyadari bahwa dia adalah wakil kapten tim ini, dia perlu memastikan keselamatan anggota tim lainnya. Oleh karena itu, banyak hal yang dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Wangchen, Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini di dalam hatinya, Yen Seng Yueh menerkam ke arah binatang iblis es itu. Setidaknya Yen Seng Yueh masih memiliki sedikitpun hati nurani. Membunuh. Dengan suara gemuruh, aura iblis di tubuhnya melonjak. Saat itu, Yen Seng Yueh tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Mengikuti pemahaman diam-diam ini, seluruh tubuh Yen Seng Yueh langsung diselimuti aura iblis yang kental. Aura iblis ini membubung ke langit. Itu menyesatkan, dingin, dan mati. Tentu saja, itu juga bersifat tirani. Saat itu, aura Yen Seng Yueh membumbung tinggi ke angkasa. Dengan amarah dan tekadnya, Yen Seng Yueh mengeluarkan aura iblisnya secara maksimal. Kekuatannya melonjak dalam sekejap. Ledakan. Dengan ledakan keras, Yen Seng Yueh menyerang dengan kedua telapak tangannya, memicu aura iblis yang menakutkan. Bersama dengan angin puyuh hitam, ia langsung menuju ke gerbang kehidupan binatang iblis es itu. Aura setan. Merasakan aura iblis yang mengerikan, ekspresi binatang iblis es itu berubah ketika dia melihat Yen Seng Yueh menyerbu ke arahnya. Aura iblis ini bahkan lebih mengerikan daripada aura iblis di Gua Naga Iblis Benua Bulan Merah. Memikirkan hal ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu di benua Tian Suan. Huff, kamu mendekati kematian. Manusia rendahan, pergilah ke neraka. Namun, setelah beberapa saat yang mengejutkan, ekspresi binatang iblis es itu berubah menjadi lebih dingin. Dengan raungan yang panjang, sosoknya tiba-tiba meledak. Wuss. Angin menderu-deru dan kepingan salju tak berujung menyelimuti dirinya. Dia seperti iblis yang keluar dari badai salju. Sosok binatang iblis es itu melintas dan muncul di depan Yen Seng Yueh. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah lawannya. Pukulan ini menimbulkan angin dan salju di langit. Badai salju yang tak berujung berkumpul menuju binatang iblis es itu. Tinjunya sudah tertutup lapisan es dan salju tebal tanpa ada yang menyadarinya. Pukulan ini seperti palu besar, menghantam Yen Seng Yueh. Ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Seluruh tanah bergetar hebat. Gemuruh. Di belakang, harimau hitam mengeluarkan longsoran salju yang sangat besar. Di bawah longsoran salju, dua hingga tiga binatang iblis yang kuat langsung ditelan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Engah. Darah segar disemprotkan, dan seluruh tubuh Yen Seng Yueh terlempar keluar. Wajahnya menjadi pucat lagi. Terlihat jelas tangan Yen Seng Yueh patah. Itu benar. Di bawah benturan tinju mereka, tangannya patah. Dengan langkah ini, Yen Seng Yueh berada dalam posisi yang dirugikan. Hahaha. Mereka yang menghalangiku akan mati. Setelah mengirim Yen Seng Yueh terbang, binatang iblis S itu hanya berhenti sejenak sebelum mengeluarkan tawa yang buas. Lalu, dia berjalan menuju Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Yang mengejutkan semua orang, Yen Seng Yueh, yang tangannya patah dan tubuhnya terluka parah, tidak menyerah. Setelah dikirim terbang seratus meter jauhnya, kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan sosoknya sekali lagi menerkam ke depan, langsung menuju ke Snow Magical Beast. Mati. Melihat Yen Seng Yueh menerkam ke arahnya lagi, binatang iblis S itu sangat marah. Bocah rendahan terkutuk ini, beraninya dia bertindak sembarangan. Karena itu masalahnya, aku akan menangani bocah ini dulu. Mengetahui bahwa jika dia tidak berurusan dengan Yen Seng Yueh, dia tidak akan bisa membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, binatang iblis S itu berbalik dan menerkam ke arah Yen Seng Yueh. Kali ini, dia mengambil inisiatif menyerang. Bajingan, cepatlah. Raungan Yen Seng Yueh terdengar. Namun, Wang Chen tahu bahwa Yen Seng Yueh mendesaknya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melanjutkan. Peng-peng-peng. Kata-kata Yen Seng Yueh terhenti tiba-tiba saat serangkaian suara yang bertabrakan terdengar. Setelah binatang iblis S itu memutuskan untuk membunuh Yen Seng Yueh, semuanya habis-habisan. Ia ingin segera membunuh Yen Seng Yueh. Tapi bagaimana bisa Yen Seng Yueh hanya duduk diam dan menunggu kematian? Dengan dukungan energi iblis, dia mendorong pertarungannya hingga batasnya sambil terus bertahan. Terlebih lagi, dengan bantuan energi iblis, lengannya yang patah pulih dengan cepat. Dengan bantuan energi iblis, ia pulih. Memasuki keadaan iblis. Mencapai puncak, seseorang akan menjadi abadi. Selama esensi darah seseorang tidak dikonsumsi, tubuh fisiknya tidak akan hancur. Setetes sari darah dapat digunakan untuk membangun kembali tubuh fisik. Ini juga merupakan aspek yang paling menakutkan dalam memasuki kondisi iblis. Meski belum mencapai puncak, Yen Seng Yueh saat ini telah mencapai alam yang sangat mendalam. Efek dari ki iblis juga telah dimainkan sepenuhnya olehnya. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan aspek mengerikan dari memasuki kondisi iblis, bukan? Jika lawan seperti itu menghadapi mereka, tidak ada yang bisa melawan. Keadaan Yen Seng Yueh saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Bai Changsheng di puncaknya mungkin tidak dapat menghadapinya. Tanpa disadari, Yen Seng Yueh telah mencapai ketinggian seperti itu, hampir berdiri di puncak lapisan keempat alam penyucian. Di alam api penyucian lapisan keempat, satu-satunya orang yang bisa menghadapinya adalah Bandung dan Suan Hongyu. Adapun yang lainnya, bahkan jika mereka berada di puncak alam bela diri suci, mereka mungkin tidak dapat membunuh Yen Seng Yueh. Setelah memasuki kondisi iblis, pemulihan energi iblis membuatnya hampir tak terkalahkan. Kecepatan pemulihan semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada teknik startempering. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar berceceran terus-menerus. Meskipun dia mendapat bantuan energi iblis, Yen Seng Yueh masih didorong mundur. Setiap kali binatang iblis S itu menyerang, itu akan memberikan pukulan berat pada Yen Seng Yueh. Jika bukan karena perlindungan energi iblis, Yen Seng Yueh pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Bahkan dengan bantuan energi iblis, Yen Seng Yueh masih berada dalam situasi genting. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia hanya punya satu nafas tersisa. Tubuhnya terus-menerus terlempar ke udara, dan Yen Seng Yueh seperti karung pasir yang diserang oleh binatang iblis S. Setiap kali mereka menyerang, Yen Seng Yueh akan dipaksa bola bali antara gerbang neraka dan kematian. Penyiksaan seperti ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Mati-mati-mati. Setiap kali dia menyerang, binatang iblis S itu akan mengertakan gigi dan mengaum. Melihat serangannya diblokir berkali-kali, binatang iblis S itu menjadi gila. Sifat binatang di tubuhnya terstimulasi, menyebabkan matanya menjadi merah. Boom-boom-boom. Setiap pergantian peristiwa sungguh menggemparkan. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya menjadi gila. Meskipun mereka adalah lawan, dan mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, Wang Chen tersentuh oleh Yen Seng Yueh saat ini. Kali ini, dia benar-benar berhutang nyawa pada Yen Seng Yueh. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Wang Chen bergumam di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengatupkan giginya dan menutup matanya. Hahaha, mati. Setelah entah berapa kali, melihat Yen Seng Yueh menghembuskan nafas lebih sedikit dan menghirup lebih banyak, dan melihat bahwa dia akan mati, binatang iblis es itu tertawa haus darah. Tiba-tiba, mulutnya berubah menjadi mulut binatang iblis. Dia membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar dan menggigit Yen Seng Yueh. Dia sebenarnya ingin melahap Yen Seng Yueh. Tidak. Melihat pemandangan ini, Bai Chen dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak senang dengan Yen Seng Yueh. Namun, saat ini, mereka sangat cemas dan putus asa. Adapun Yen Seng Yueh, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat di mana Wang Chen berada, bibirnya membentuk senyuman. Bocah, kamu punya dua nyawa. Sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, ayahku pasti akan membunuhmu demi aku. Yen Seng Yueh tahu bahwa dia akan mati. Melihat mulut berdarah yang datang ke arahnya, dia akhirnya menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Pada saat berikutnya, dia akan dimangsa oleh binatang iblis es. Hahaha. Melihat bahwa dia akan melahap Yen Seng Yueh, binatang iblis es itu mengeluarkan raungan gembira. Bagi seseorang yang telah berubah menjadi iblis, ini adalah tonik yang hebat. Boom. Saat dia hendak melahap Yen Seng Yueh, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, api membumbung ke langit, dan rasa bahaya bisa dirasakan. Ekspresi binatang iblis es itu berubah, dan dia tanpa sadar mundur. Kamu bisa mati sekarang. Seribu dua ratus lima. Saat binatang es hendak melahap Yen Seng Yueh, suara dingin dan geram tiba-tiba terdengar. Waktu seakan membeku, dunia seakan berhenti. Saat itu, rasa dingin seakan menutupi dunia es dan salju. Pada saat itu, aura pembunuh membuat seseorang merinding. Wuss. Yang terdengar hanyalah deru angin yang tiada henti dan kobaran api yang membawa serta suara kehancuran. Saudara Chen. Wang Chen. Setelah beberapa saat, Yosin Yan dan yang lainnya yang berada jauh berteriak kaget. Wang Chen. Benar sekali, pada saat itu, orang yang muncul di belakang ais bis tidak lain adalah Wang Chen. Meskipun pada saat itu, Wang Chen, yang dilalap api yang berkobar, tidak terlihat dimanapun. Yang terlihat hanyalah api hijau yang menjulang hingga ketinggian puluhan meter, seperti bukit kecil. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah Wang Chen. Dia muncul di belakang ais bis pada saat yang paling genting. Jelas sekali, kemunculan Wang Chen berarti kobaran apinya telah benar-benar terkondensasi. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat secerca harapan, dan mereka langsung bersemangat. Bahkan mata Yen Seng Yue bersinar karena kegembiraan. Sementara Yosin Yan dan yang lainnya bersorak kegirangan, ekspresi ais bis berubah drastis. Dia meninggalkan Yen Seng Yue dan segera mundur. Api mengamuk Rose Fins. Tanpa disadari, hal itu memungkinkan Wang Chen untuk memadatkan api amukan Rose Fins yang begitu menakutkan. Hal ini membuat ekspresi ais bis berubah menjadi sangat jelek. Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan ancaman yang diberikan Wang Chen padanya. Sebelumnya, dia menyerang Yen Seng Yue dengan ganas, menyebabkan dia mengabaikan Wang Chen untuk waktu yang singkat. Dengan ini, bagaimana ekspresi binatang iblis es itu bisa bagus? Kemana kamu pergi? Wang Chen mendengus dingin ketika dia melihat binatang iblis es itu mundur. Dia menggunakan violen steps dan sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas maju. Api menyala dan bayangan bergoyang. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak seperti dunia api. Api hijau menutupi setiap jengkal dunia. Hu hu hu. Nyala api menyala dan es serta salju mencair dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dunia es dan salju telah memanas. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah berhasil menyusul binatang ajaib es itu. Segera setelah itu, Wang Chen dengan dingin membuka mulutnya di bawah tatapan mata binatang ajaib es yang tercengang. Fen Tian. Surga yang membakar. Ini adalah jurus yang diperoleh Wang Chen setelah sepenuhnya menyatu dengan mata Rosevins. Dengan memadatkan seluruh energi mata Rosevins, ia dapat dilepaskan dalam sekejap, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Ini adalah jurus terkuat dari mata Rosevins. Namun, langkah ini membutuhkan persiapan yang lama dan menghabiskan energi yang sangat besar. Itu sebabnya Wang Chen belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tetapi pada saat ini, pada saat ini, Wang Chen menunjukkan gerakan ini. Saat suara Wang Chen turun, api Rosevins yang menutupi tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi naga api besar yang membubung ke langit. Di saat yang sama, udara di sekitarnya langsung berubah. Energi tak berujung terus mengalir ke tubuh naga api. Dalam sekejap mata, naga api itu tumbuh hingga panjangnya ribuan kaki. Naga api itu membubung ke langit, menciptakan aura yang tak tertandingi. Pergi. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darah, yang menyatu dengan naga api. Saat esensi darah menyatu dengan naga api, langkah terakhir van the heavens telah selesai. Di bawah bimbingan esensi darah, naga api tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ia mulai bergoyang dan mengaum. Sesaat kemudian, sepertinya ia telah menemukan targetnya. Setelah mengaum panjang, naga api tiba-tiba menerkam ke arah binatang ajaib es itu. Terlebih lagi, saat ia menerkam, tubuh naga api itu membesar beberapa kali lipat. Ia membuka mulutnya seperti mulut gunung berapi dan mencoba menelan binatang ajaib es itu. Jangan pernah memikirkannya. Binatang ajaib es itu merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba, merasakan energi yang tak ada habisnya melahapnya, dan merasakan bahaya kematian. Ekspresinya berubah dan ia meraung dengan marah. Ia tidak menyangka bahwa kelalaiannya akan menyebabkan hasil seperti ini. Sebagai raja es dan salju, api Rosevins tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi dirinya. Api Rosevins adalah salah satu api tertinggi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Itu juga merupakan musuh bebuyutannya. Bagaimana mungkin binatang ajaib es itu tidak takut pada naga api sebesar itu? Namun, ia menyadari bahwa ia tidak punya tempat untuk lari saat naga api melahapnya. Semua pintu keluar sepertinya telah ditutup. Dalam keadaan seperti itu, binatang ajaib es itu mengeluarkan raungan marah. Sesaat kemudian, ia meraung dengan marah, Aisroar. Saat ia meraung, binatang ajaib es itu melepaskan semua energi di tubuhnya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Dalam sekejap mata, ia mengumpulkan energi es dari seluruh gunung macan hitam dan menyatukannya. Sesaat kemudian, naga es yang tidak kalah dengan naga api membubung ke langit. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Naga es itu juga meraung dan menyerbu ke arah naga api. Binatang ajaib es itu menolak dengan enggan. Pertarungan antara es dan api telah dimulai. Pertarungan antara es dan salju telah sepenuhnya dimulai. Ketika dia melihat naga es menyerbu ke arahnya, senyuman dingin muncul di wajah pucat Wang Chen. Merusak. Bagaimana es dan salju biasa bisa dibandingkan dengan api Rosevins? Bakar langit, bakar langit, bakar dunia. Belum lagi es dan salju. Dengan geraman lembut, naga api itu melahap naga es itu dalam sekejap mata. Di tengah suara gemuruh dan mendesis, kabut tebal muncul. Naga es itu dikonsumsi dan dicairkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pergi-pergi-pergi. Melihat naga es itu akan mencair, binatang ajaib es itu meraung dengan marah seolah-olah dia tidak peduli dengan nyawanya. Setiap kali ia mengembunkan naga es besar, ia menyerang Wang Chen. Namun, sayang sekali ini hanyalah naga es biasa. Di depan naga api yang terkondensasi oleh api Rosevins, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Satu demi satu, naga es itu meleleh dan menghilang tanpa jejak. Naga api terus-menerus mendekati binatang ajaib es itu dan mencoba melahapnya. Wajah binatang ajaib es itu menjadi semakin jelek. Energi es yang terkondensasi di gunung macan hitam selama beberapa hari berangsur-angsur berkurang. Segera, pegunungan menjadi berantakan. Es dan salju telah menghilang tanpa bekas. Melahap. Dengan geraman lembut, di bawah komando Wang Chen, naga api menelan binatang ajaib es itu. Mendesis. Suara terbakar yang tajam terdengar. Binatang ajaib es itu meronta dan meratap di dalam naga api. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi bahaya sebesar itu setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan menunggu seratus tahun untuk menyelinap ke api penyucian tingkat keempat. Dia benar-benar bertemu dengan seseorang yang bisa mengendalikan api Rosevins. Kalau tidak, jika dia tidak menghadapi amukan api burung Vermilion, dia akan mati. Api penyucian tingkat keempat akan menjadi miliknya. Benua Tian Suan juga akan menjadi miliknya. Bahkan jika Kaisar Seniman Bela Diri muncul, dia tidak akan takut. Namun, api Rosevins justru muncul di sini dan menghalangi jalannya. Wajah binatang ajaib es itu terpelintir saat ia meraum dengan ganas. Karena penghalangan sembrono Bai Changsheng dan Yan Cheng Yue, karena kecerobohan sesaat, nyawanya dalam bahaya. Itu benar-benar memungkinkan manusia terkutuk ini memadatkan sejumlah besar energi dari api Rosevins. Ia tidak bisa menerima ini. Auman 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 Auman. Di bawah nyala api Rosevins, binatang ajaib es yang tak terhentikan itu kembali ke bentuk aslinya. Tubuh binatang ajaib es raksasa itu muncul di dalam api. Itu ditelan dan terbakar. Ah ah ah. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. B asteris jingan. Enyahlah. Berjuang dan mengaum, binatang ajaib es itu terus-menerus mengeluarkan udara dingin, berharap untuk membubarkan api Rosevins. Namun sayang sekali dia gagal. Jika itu adalah nyala api biasa, ia akan padam oleh udara dingin. Namun, api Rosevins tidak akan padam. Terlebih lagi, ini adalah jurus pembakaran terkuat dari mata Rosevins. Itu adalah musuh bebu yutannya. Bagaimana bisa dilarutkan dengan mudah? Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana ia mencoba melawan, itu sia-sia. Luka berangsur-angsur muncul, dan bulunya rontok. Pada saat ini, binatang ajaib es itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya tidak bisa menerima ini. Ah ah, saya tidak bisa menerima ini. Mati-mati, ayo mati bersama. Akhirnya, setelah bertahan beberapa saat, binatang ajaib es itu tahu bahwa ia tidak dapat lagi menahan energi ini. Ekspresi gila muncul di matanya. Sesaat kemudian, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kristal putih seukuran kepalan tangan. Seiring dengan munculnya kristal putih, arus dingin yang tak terbatas menyapu, dan es dan salju dalam jumlah tak terbatas menyapu. Api Rosevins, dalam sekejap, bahkan mulai kabur. Inti iblis. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah. Tidak ada inti yao pada binatang ajaib, hanya inti iblis. Terlebih lagi, inti iblis ini hanya bisa dikondensasi ketika binatang ajaib mencapai tingkat raja. Dengan kata lain, paling tidak, itu hanya bisa dipadatkan setelah mencapai level kaisar bela diri. Inti iblis ini adalah esensi kehidupan binatang ajaib. Ketika inti iblis dirusak, kehidupan akan mati. Ketika kehidupan akan mati, inti iblis akan menghilang. Sekarang, binatang ajaib es ini telah mengeluarkan inti iblisnya. Jelas sekali bahwa ia akan melakukan serangan balik terakhirnya. Inti iblis berisi semua esensi dari binatang ajaib es. Serangan balik semacam ini menyebabkan aura api Rosevins melemah dalam sekejap. Dan pada saat Wang Chen dan yang lainnya tercengang, mereka melihat binatang ajaib es itu dalam sekejap mata, mengabaikan hidup dan matinya. Dengan inti iblis, ia menerkam ke arah Wang Chen. Hahaha, mati, ayo mati bersama. Rajaku akan meratakan benua langit yang mendalam. Hahaha. Mengaum, binatang ajaib es itu memperlihatkan ekspresi gila. Dengan suara gemuruh, ia benar-benar bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya dan mulai dengan gila-gilaan mengendalikan inti iblis untuk berkembang. Devil core seukuran kepalan tangan, dalam sekejap mata, menjadi seukuran bola basket. Apalagi masih berkembang. Tidak bagus, bunuh diri. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Cepat kabur. Melihat pemandangan ini, Bai Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Dalam keputus asaan, binatang ajaib es itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan inti iblisnya sendiri dan binasa bersama. Dengan kekuatannya, jika inti iblis menghancurkan dirinya sendiri, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. 1206. Setelah binatang iblis es itu sepenuhnya diselimuti oleh naga api dan merasakan kekuatan mengerikan dari api Rosevins, dia putus asa. Menghadapi energi yang dapat menahannya, sulit baginya untuk menolaknya. Terkadang, kekuatan bukanlah segalanya. Jika dia bertemu musuh bebuyutannya, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Sama seperti sekarang, ketika dia menghadapi api Rosevins, kekuatan kuat binatang iblis es itu menjadi tidak berguna. Api burung Vermillion itu seperti dewa kematian, menempel pada tubuhnya, melucuti jiwanya sedikit demi sedikit dan membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Kekuatannya seolah tenggelam ke lautan tak berbatas, tak mampu dilepaskan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kaisar bela diri, lalu kenapa? Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Jadi bagaimana jika Wang Chen hanya ahli bela diri suci tingkat 6? Api Rosevins sangat meningkatkan kekuatan bertarung Wang Chen, apalagi saat dia menghadapi kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, binatang iblis es itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mati, karena dia akan mati, dia akan menyeret orang-orang terkutuk ini bersamanya. Jika kita tidak keluar, sialan. Penghalang terkutuk ini telah menyegel kita. Saat ekspresi semua orang berubah dan mereka berjuang untuk melarikan diri, suara putus asa dari Bai Chen dan yang lainnya terdengar. Mereka tidak dapat melarikan diri. Selama mereka masih hidup, penghalang itu tidak akan runtuh. Selama binatang iblis es itu tidak mati, penghalangnya tidak akan hancur. Keberadaan penghalang telah menutup jalan keluar semua orang. Dalam sekejap, semua orang putus asa. Krisis kematian menyelimuti mereka sepenuhnya. Binatang iblis es. Ini adalah binatang iblis es yang sangat kuat. Dengan kekuatan seorang kaisar bela diri, jika dia menghancurkan dirinya sendiri, seberapa mengerikan energi yang dihasilkannya. Energi ini cukup untuk menghancurkan kaisar bela diri. Belum lagi ahli bela diri suci seperti Wang Chen dan yang lainnya. Jika meledak, mereka pasti akan mati. Mendengar kata-kata Bai Chen, wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Ayo pergi. Bawa sinyan dan cepat pergi. Melihat Yosin Yan yang terluka parah, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dengan tekad saat dia meraung ke semua orang. Saat suaranya memudar, Wang Chen mengaktifkan sedikit energi yang tersisa. Maju bukannya mundur. Hari ini, benzenyin, malaria, eh, u si, ha. Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Ada sedikit rasa haus darah di matanya. Dia tidak ingin Yosin Yan mati. Jika ledakan ini berhasil, semua orang yang hadir akan mati. Termasuk Yosin Yan. Selama bertahun-tahun, Yosin Yan telah berkorban terlalu banyak untuknya. Awalnya, kali ini adalah waktunya untuk menugaskan personel. Dengan bantuan beberapa anggota keluarga Ryu yang lebih tua, Yosin Yan bisa saja ditugaskan ke celah lain untuk menjaganya. Namun, karena Wang Chen, dia memilih untuk mengikuti Wang Chen ke celah ke sembilan. Dia datang menghadap Yanseng Yueh. Seberapa besar pengorbanannya? Sekarang, Wang Chen tidak bisa membiarkan Yosin Yan berkorban lebih banyak lagi. Kematian baik-baik saja. Namun, semua orang tidak perlu mati. Justru karena inilah Wang Chen melakukan tindakan ini. Tidak, kakak Chen. Saat dia melihat Wang Chen menerkam, wajah Yosin Yan menjadi pucat, dan dia berteriak dengan sedikit panik. Dia tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen. Saat ini, dia sedikit takut. Setelah seruan tersebut, Liu Xin Yan, yang tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, mengejar Wang Chen. Xin Yan, jangan pergi. Cepat pergi. Jangan biarkan pengorbanan Wang Chen sia-sia. Saat Yosin Yan menerkam, Bai Chen dengan cepat meraih Yosin Yan dan berteriak. Lepaskan, lepaskan. Yosin Yan berteriak dengan marah saat dia melihat Wang Chen telah mencapai kedalaman binatang es itu. Dia sangat cemas. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi luka serius di tubuhnya membuatnya tidak mungkin melepaskan diri dari kendali Bai Chen dan yang lainnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Air mata mengalir di wajah Yosin Yan saat dia berbicara tanpa daya. Namun, Bai Chen dan yang lainnya tetap diam. Mereka tidak berniat melepaskan Yosin Yan saat mereka memegangnya erat-erat dan mundur ke kejauhan. Semua orang tahu mengapa Wang Chen melakukan ini. Jika memungkinkan, mereka tidak akan keberatan melakukan ini. Lagi pula, lebih baik satu orang mati daripada semuanya mati. Tidak ada pengecut di sekitar. Bai Changsheng telah meninggal, dan Yan Seng Yueh rela menyerahkan nyawanya. Apa lagi? Namun, mereka tidak dapat melakukannya. Kekuatan api Rosevins terlalu besar, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Jika mereka bergegas, mereka akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Oleh karena itu, saat ini paling tepat bagi Wang Chen untuk melangkah maju. Karena Wang Chen telah melangkah maju dan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, mereka tidak akan membiarkan pengorbanan Wang Chen menjadi sia-sia. Mereka tahu Wang Chen melakukan ini demi Yosin Yan. Oleh karena itu, mereka harus membawa Yosin Yan pergi bagaimanapun caranya. Dengan upaya gabungan dari beberapa dari mereka, mereka berhasil membawa Yan Seng Yueh dan Yosin Yan yang tidak sadarkan diri ke batas beberapa ratus meter jauhnya. Tidak peduli seberapa kerasnya Yosin Yan berjuang, mereka tidak melepaskannya. Ketika beberapa dari mereka mencapai batas retakan, Wang Chen bergegas ke dalam api Rosevins dan tiba di samping binatang S itu. Dialah yang mengendalikan api Rosevins, sehingga tidak akan menyakiti Wang Chen. Wang Chen datang ke sisi binatang Iblis S itu dengan tatapan gila di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan melayangkan pukulan. Sebelum binatang Iblis S itu bisa bereaksi, pukulan Wang Chen mendarat dengan keras di inti Iblis kristal es putih murni. Ledakan. Berapa banyak energi yang terkandung dalam pukulan itu? Di bawah pukulan ini, inti Iblis mulai bergetar hebat. Inti Iblis adalah bagian terkuat dari binatang itu, tetapi juga merupakan bagian terlemah. Dengan satu pukulan, Wang Chen menyebabkan kerusakan besar pada inti Iblis. Beberapa retakan muncul di devil core putih bersih dalam sekejap. Puff puff puff. Hal ini menyebabkan binatang S itu mengeluarkan seteguk darah. Bajingan, bajingan sialan, bajingan rendahan, mati, aku ingin kamu mati. Setelah mengeluarkan seteguk darah, binatang S itu meraung dengan marah. Ia dipaksa dalam situasi seperti itu oleh manusia rendahan, yang membuatnya marah. Sekarang, meskipun ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, ia tetap akan terluka parah. Bagaimana mungkin binatang S itu tidak menjadi gila? Matanya merah, dan itu mempercepat ledakan inti Iblis. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa mengendalikannya. Api Rosevins tidak memiliki cukup waktu untuk membakar inti Iblis dan melahap binatang S itu. Masih terlalu lemah. Kekuatan teknik Fentyan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Jika tidak, mengapa hal itu begitu merepotkan? Jangan pernah memikirkannya. Mengepalkan giginya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraung dengan sedikit kegilaan. Bertarung. Setelah menjadi gila, Wang Chen meraung. Kata ketiga dari sembilan kata rahasia dikeluarkan oleh Wang Chen. Namun, kali ini, targetnya bukanlah monster S atau inti Iblis. Meskipun inti Iblisnya lemah, jika dia bisa menghancurkannya, semua bahaya akan teratasi. Namun, Wang Chen tahu bahwa mustahil baginya melakukan hal itu. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan inti Iblis? Tidak ada cukup waktu. Jika dia ingin meminimalkan kerusakan, hanya ada satu cara. Pergi. Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen langsung mengembunkan surah besar dan membantingnya ke tanah. Itu benar. Kali ini, target Wang Chen bukanlah inti Iblis atau binatang es, tetapi tanah. Saat kata pertarungan dilepaskan, kata itu terbanting ke tanah. Seluruh tanah berguncang. Gemuruh. Hualala. Tanah berguncang, langit runtuh dan bumi retak. Serangkaian retakan besar muncul dan menyebar dengan cepat. Dengan serangan habis-habisan seperti itu, wajar jika tanahnya runtuh. Dengan serangan Wang Chen sebagai pusatnya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba, dan dalam sekejap mata, menyebar puluhan meter. Kemudian, tanah mulai runtuh. Di tengah suara gemuruh, tanah runtuh dan tenggelam. Retakan itu runtuh, membentuk ngarai yang gelap gulita, yang kedalamannya tak terbandingkan. Kekuatan hisap yang kuat menyebar, seolah ingin menelan semuanya. Vena bumi, celah ruang waktu. Munculnya kekuatan hisap ini menyebabkan binatang es itu berteriak karena terkejut. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Urat bumi, pukulan Wang Chen benar-benar mendarat di urat bumi, menciptakan celah ruang waktu. Tidak ada yang tahu ke mana arah retakan ini. Perlu diketahui bahwa ini adalah celah ke-9 di lapisan ke-4 api penyucian. Langkah Wang Chen sepertinya menghubungkan celah ke-9 ke ruang lain. Benua bulan merah, atau benua asing lainnya. Wang Chen tidak tahu, begitu pula binatang es itu. Namun, binatang es itu tahu betul bahwa dengan munculnya kekuatan isap ini dan runtuhnya tanah, ia dan Wang Chen dengan cepat jatuh ke dalam celah tersebut. Dalam sekejap mata, mereka ditelan kegelapan. Tidak, kakak Chen. Tidak. Beberapa ratus meter jauhnya, tanah runtuh, dan angin puyuh melanda. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan binatang es itu tersedot ke dalam kegelapan. Yosin Yan berteriak putus asa. Saling menghancurkan. Pada akhirnya, Wang Chen tetap memilih untuk binasa bersama monster es itu. Ledakan. Saat mereka berdua ditelan kegelapan, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Ledakan ini mengguncang langit dan bumi, dan gelombang energi yang sangat besar membubung ke langit. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan semua orang tanpa sadar menutup mata. Retak, retak, retak. Saat ini, penghalang mulai retak. Bumi bergetar saat retakan terus menyebar. Kegelapan besar mulai melahap semua yang dilewatinya. Tidak bagus, cepat pergi. Penghalangnya rusak, dan area ini akan runtuh. Cepat pergi. Adegan ini menyebabkan Bai Chen dan yang lainnya berbicara dengan nada berat dan gugup. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik Yosin Yan dan segera berlari ke kejauhan. Kalau tidak, jika mereka terlambat, semuanya akan tersedot ke dalam keruntuhan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Di bawah keruntuhan yang begitu mengerikan, hanya ada satu hasil. Itu berarti semua orang harus mati. Jika mereka ingin hidup, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, dan itu adalah segera melarikan diri dari daerah yang runtuh ini. Menembusnya penghalang memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Penghancuran formasi roh juga membuat semua orang mengetahuinya. 1207. Seluruh gunung harimau ganas mulai berguncang akibat ledakan tersebut. Area di kaki gunung yang memiliki keliling seribu meter itu mulai runtuh dengan cepat. Dunia sepertinya berada di ambang kehancuran. Wajah Yosin Yan pucat saat dia membiarkan Bai Chen dan yang lainnya menyeretnya pergi. Pada saat itu, pemandangan dari masa lalu muncul di benak Yosin Yan. Suara dan senyuman Wang Chen sepertinya ada tepat di depannya. Mereka terlintas di benaknya, melingkari telinganya dan melayang di depan matanya. Mereka bertemu pertama kali di sekolah Xing Chen. Di sekolah Xing Chen, Wang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk pertama kalinya. Pertama kali mereka bertarung berdampingan. Semua adegan ini tampak seolah-olah baru saja terjadi. Begitu jelas. Siner, Ayo, cepat berangkat. Akhirnya, pemandangan kembali ke momen sebelumnya. Pada saat itu, mata Wang Chen menjadi sedingin es. Pada saat itu, mata Wang Chen dipenuhi tekat. Pada saat itu, mata Wang Chen dipenuhi kelegaan. Saat itu, hati Yosin Yan hancur. Tidak-tidak. Yosin Yan mulai berteriak histeris saat melihat adegan ini. Mata Yosin Yan yang tak bernyawa tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia akhirnya bereaksi. Dia tahu apa yang terjadi. Baru saja, Wang Chen memilih untuk binasa bersama dengan binatang es untuk menutupi pelarian semua orang. Asap tebal dan debu memenuhi udara. Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan keras terdengar tiada henti. Air mata Yosin Yan mengalir di wajahnya saat melihat ini. Dia berjuang dan mencoba bergegas. Tidak, kakak Chen. Jangan. Jangan tinggalkan siner sendirian. Jejak ketakutan muncul di hati Yosin Yan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kendali Bai Chen. Yosin Yan terluka parah di pertempuran sebelumnya. Dia sekarang sangat lemah. Dia tidak memiliki satu onspun kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Lepaskan, lepaskan aku. Dengan panik berjuang, Yosin Yan berteriak. Namun, Bai Chen tidak bereaksi apapun. Saat ini, hatinya sangat berat. Dia bisa memahami perasaan Yosin Yan saat ini, dan dia bisa memahami rasa sakit Yosin Yan saat ini. Namun, dia tidak bisa melepaskan Yosin Yan. Kalau tidak, dia tahu betul apa yang akan terjadi. Melepaskan Yosin Yan sama dengan mengirimnya ke kematian. Mengapa Wang Chen meninggal? Kenapa dia melakukan hal gila seperti itu? Alasan utamanya adalah karena Yosin Yan. Harapan terakhir Wang Chen adalah agar Yosin Yan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bai Chen harus membantunya mencapai hal ini. Berangkat. Melihat perjuangannya sia-sia, Yosin Yan tiba-tiba berhenti meronta. Dia berbalik dan menatap Bai Chen dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada jejak emosi dalam nada suara Yosin Yan. Nada suaranya sangat dingin. Rasa dingin meresap ke dalam hati Bai Chen dalam sekejap, menyebabkan dia menggigil. Dia sepenuhnya percaya bahwa jika dia tidak melepaskan Yosin Yan, Yosin Yan pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Secara naluriah, Bai Chen melepaskannya sambil menatap tatapan sedingin esnya. Saat Bai Chen melepaskannya, sosok Yosin Yan melintas. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia berlari maju dengan cepat. Di depannya adalah tempat terjadinya keruntuhan besar. Itu adalah kaki gunung macan hitam. Itu adalah tanah kematian dan kehancuran. Tidak Bai. Bai Chen berteriak ketakutan. Tidak. Kemudian, dengan raungan yang keras, Bai Chen bergegas menuju Yosin Yan dan meraih lengan Yosin Yan. Jangan, jangan pergi. Bai Chen berkata dengan cemas sambil menarik Yosin Yan. Berangkat. Kalau tidak, mati. Yosin Yan berbalik dan berteriak dingin saat dia ditarik kembali oleh Bai Chen lagi. Aura pembunuh yang intens meledak, menyebabkan udara di sekitarnya tampak memadat. Takut dengan aura pembunuh Yosin Yan, Bai Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata, Tidak, Sin Yan, kamu tidak boleh pergi ke sana. Kemudian, dia melihat ke arah Yosin Yan dan berkata, Aku tahu kamu merasa tidak enak dan kamu ingin mencari Wang Chen. Tapi, dia sudah mati. Tahukah kamu kalau dia sudah mati? Bai Chen berteriak keras. Ada sedikit rasa cemas di matanya. Area keruntuhan menyebar dengan cepat. Jika mereka tidak pergi secepatnya, mereka berdua akan terseret ke dalamnya. Tidak, saudara Chen tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Bai Chen, lepaskan aku atau kamu akan mati. Yosin Yan berteriak marah saat mendengar kata-kata Bai Chen. Begitu dia selesai berbicara, pedang hijau panjang muncul di tangannya. Dengan senjata di tangannya, dia mengarahkannya ke Bai Chen tanpa ragu-ragu. Jelas sekali Yosin Yan tidak bercanda. Yosin Yan, kamu gila. Bangun. Bai Chen merasa cemas dan marah. Dia berteriak pada Yosin Yan, dia sudah mati. Wang Chen sudah mati. Dia mati saat mencoba menyelamatkan kita. Dia binasa bersama dengan Ice Beast. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu hanya akan mati. Perhatikan baik-baik, keruntuhan sudah di depan mata. Bahkan jika kita masuk, kita pasti akan mati. Apalagi Wang Chen. Dia bahkan menderita penghancuran diri dari Ice Beast. Bai Chen berteriak dengan marah. Tidak-tidak, saudara Chen tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya. Air mata Yosin Yan semakin mengalir deras saat mendengar perkataan Bai Chen. Mati, dia tahu bahwa Wang Chen. Sudah. Namun, dia tidak bisa menerima hasil ini. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Dia akan tinggal bersamanya. Demi Wang Chen, dia rela membantai rakyat jelata dan mewarnai darah ribuan kaki. Demi Wang Chen, apa pentingnya kematian? Sejak saudara Chen meninggal, dia akan tinggal bersamanya. Yosin Yan tiba-tiba tersenyum memikirkan hal ini. Bahkan jika dia mati, aku akan tetap bersamanya. Berangkat. Yosin Yan bertekad. Kamu gila. Kamu gila. Yosin Yan. Kamu gila. Bai Chen panik saat mendengar perkataan Yosin Yan. Orang ini pasti sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Mati bersama Wang Chen. Dia pasti gila. Bangun. Mati. Jika Anda mati, bukankah Wang Chen akan mengorbankan dirinya sendiri dengan sia-sia? Kenapa dia melakukan itu? Mengapa? Itu semua karena kamu. Karena dia ingin kamu hidup. Tahukah kamu? Bunuh aku. Bunuh aku. Anda bisa masuk neraka. Tapi apakah kamu mampu menghadapi Wang Chen? Maukah kamu? Wang Chen tidak akan memaafkanmu jika kamu mati seperti ini. Selain itu, bagaimana jika Wang Chen masih memiliki sedikit, sedikit harapan? Apa yang akan terjadi padanya jika kamu mati? Bai Chen berteriak pada Yosin Yan. Saat ini, matanya sedikit merah, seperti binatang buas. Ayo pergi. Aku akan membawamu bersamaku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan membawamu pergi dari sini. Bai Chen terus berteriak. Lalu, dia mengabaikan keberatan Yosin Yan dan menarik Yosin Yan pergi. Yosin Yan menjadi linglung setelah dimarahi oleh Bai Chen. Saudara Chen melakukannya untukku. Ya, saudara Chen melakukannya untuk saya. Itu sebabnya dia mati bersama Snow Magical Beast. Jika dia mati, Yosin Yan, jangan lupa masih ada keluarga Wang. Jika Wang Chen meninggal, Anda tahu betul situasi seperti apa yang akan dihadapi keluarga Wang, bukan? Jika Anda tidak ingin mengecewakan Wang Chen, kembalilah hidup-hidup. Bantu keluarga Wang. Wan Jia dan keluarga Zan mengincar keluarga Wang. Clearstream Pavilion juga terlibat. Apakah Anda bersedia melihat hal paling berharga milik Wang Chen, keluarganya, binasa begitu saja. Bai Chen terus berteriak sambil menarik Yosin Yan dan melarikan diri. Dia merasa Yosin Yan masih ingin berjuang. Keluarga Wang. Iya, keluarga Wang, dan keluarga Wang. Kata-kata ini membuat wajah pucat Yosin Yan kembali berwarna. Keluarga Wang. Dia memikirkan keluarga Wang. Saudara Chen telah berjuang selama bertahun-tahun dan melalui begitu banyak situasi hidup dan mati. Bukankah itu semua demi keluarga Wang? Jika keluarga Wang juga hancur, bukankah usaha saudara Chen akan sia-sia? Tidak. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Keluarga Zan, Wan Jia, Clearstream Pavilion. Mata Yosin Yan berubah dingin dan mematikan ketika dia memikirkan organisasi dan kekuatan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga Wang. Aku akan memastikan kalian semua mati. Mati. Yosin Yan merauh marah di dalam hatinya. Jika keluarga Zan dan Clearstream Pavilion tidak bergabung dan mengubah peraturan tahun ini, bagaimana Wang Chen bisa mencapai api penyucian tingkat keempat? Jika dia tidak mencapai tingkat keempat, bagaimana dia bisa mati? Jika Wan Jia dan keluarga Zan tidak terlalu sombong, bagaimana mungkin Wang Chen? Pada akhirnya, pelaku utamanya adalah Wan Jia dan keluarga Zan. Saudara Chen, tunggu aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan memimpin keluarga Wang ke puncak. Ketika saatnya tiba, aku akan datang dan mencarimu. Tunggu aku, tunggu Siner. Yosin Yan bergumam dalam hatinya saat air mata mengalir di pipinya. Kali ini, dia tidak melawan. Sebaliknya, dia bekerja sama dan mengikuti Bai Chen saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Dia berbalik dan melihat area runtuh yang dipenuhi debu dan asap. Sudut bibirnya membentuk senyuman. Saudara Chen, Siner akan datang dan mencarimu. Segera, segera. Kegelapan, kegelapan tanpa batas. Itu adalah dunia gelap yang dipenuhi rasa dingin. Siapa saya? Tempat apa ini? Suara bergumam tiba-tiba terdengar di kegelapan. Dalam kegelapan ini, sesosok tubuh muncul. Matanya linglung dan dia tampak seperti zombie. Dia berdiri dalam kegelapan dengan pandangan kosong dan bertanya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Yang ada hanyalah rasa dingin dan kesepian yang tak terbatas. Siapa saya? Kenapa saya di sini? Tempat apa ini? Tria itu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang tidak diketahui, dia mulai mengaum dan melolong dengan gila. Sebab, di dalam hatinya, di benaknya, sepertinya ada perasaan yang berat. Itu adalah perasaan familiar namun aneh yang memanggilnya. Seolah-olah ada hal penting yang belum dia lakukan. Ada seseorang yang penting yang tidak bisa dia lepaskan. Siapa? Siapa aku? Ah! Pikiran pria itu kacau dan dia sangat kesakitan. Sosok itu berguling-guling di tanah dan melolong. Wang Chen? Wang Chen, siapa Wang Chen? Aku, aku, aku Wang Chen, Wang Chen. Ah! Apa yang terjadi? Aku Wang Chen, Wang Chen adalah aku. Ah! Potongan-potongan otaknya sepertinya perlahan-lahan muncul di bawah rasa sakit. Wang Chen, 1208. Di ruang gelap, saat ini, Wang Chen memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berguling-guling di tanah. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sepertinya otaknya akan hancur. Fragmen memori mulai menyatu. Itu membuatnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia ingat. Dia adalah Wang Chen. Dia ingat. Sebelumnya, ketika dia menyerbu ke dalam kobaran api rosefins, dia membawa monster es itu bersamanya dan jatuh ke dalam keruntuhan, binasa bersama. Pada saat yang sama, ketika dia jatuh ke dalam celah gelap, energi robekan yang mengerikan dari celah tersebut memisahkannya dari binatang ajaib es. Kemudian, binatang ajaib es itu meledakan dirinya sendiri. Kekuatan sisa ledakan membuatnya terbang, dan tubuhnya terasa seperti terkoyak. Jika bukan karena energi ruang waktu yang menakutkan di celah itu, dia akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, selain energi dari celah ruang waktu ini, Wang Chen juga merasakan jenis energi lain. Itu adalah energi yang sangat hangat dan sombong. Justru karena bantuan energi itulah Wang Chen mampu sepenuhnya menghindari ledakan diri yang mengerikan itu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Setelah meledakan diri, Wang Chen jatuh ke dalam kegelapan, kehilangan kesadaran dan indranya. Sambil menderita kesakitan, Wang Chen akhirnya memilah ingatannya. Dia ingat semuanya. Tempat apa ini? Dimana aku? Berbaring lemah di ruang gelap gulita, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kesadarannya masih sedikit kabur. Lautan kesadaran? Inilah lautan kesadaran. Nak, jika kamu tidak ingin mati, tembuslah lapisan lautan kesadaran ini dan kembali ke tubuhmu. Sebuah suara asing terdengar. Ada sedikit nada bermartabat dan acuh-ta'acuh dalam suaranya. Siapa? Siapa kamu? Kemunculan suara ini mengejutkan Wang Chen, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Suara itu sepertinya datang dari lubuk jiwanya. Itu tidak datang dari dunia luar. Aku? Siapa saya? Siapa aku? Hahaha. Mendengar pertanyaan Wang Chen, suara itu tiba-tiba tertawa. Kegilaan? Ejekan pada diri sendiri, ketidakberdayaan. Terlalu banyak emosi dalam tawa ini. Wang Chen hanya mengerutkan kening dan mendengarkan dengan tenang. Burung mawar. Akhirnya, setelah tawa itu meredah, tiba-tiba suara itu berkata. Asteris desis, asteris. Mendengar ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Burung Rosevins. Burung Rosevins. Mata Rosevins. Aku tidak menyangka kamu akan menyatu dengannya. Macan putih membantu Anda mengintegrasikan mata Rosevins sepenuhnya, bukan? Suara Rosevins berlanjut sambil bergumam. Aku bisa merasakan aura macan putih. Pada saat kamu benar-benar menyatu dengan Vermillion Bird's Eye, kesadaranku sudah pulih. Meski itu hanya jejak kesadaran. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Rosevins yang berbicara? Di kedalaman alam rahasia keluarga Bai, dengan bantuan jiwa macan putih, Wang Chen sepenuhnya mengintegrasikan mata Rosevins. Sebagai artefak natal Rosevins, mata Rosevins secara alami mengandung jejak jiwa Rosevins. Namun, karena Rosevins telah jatuh selama ribuan tahun, jejak kesadaran ini perlahan-lahan memudar. Namun, dengan bantuan jiwa macan putih, jejak kesadaran ini benar-benar pulih. Selama ini, dia telah mengamati tindakan Wang Chen, mengamati perubahan dan pertumbuhannya. Tapi dia tidak muncul. Karena energinya tidak cukup untuk muncul. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain tampil. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat segalanya. Dia melihat Wang Chen binasa bersama dengan binatang es itu. Ketika binatang es itu menghancurkan dirinya sendiri, jiwa Rosevins harus menggunakan sisa energinya yang terakhir untuk melindungi Wang Chen. Kalau tidak, Wang Chen pasti akan mati. Setelah sepenuhnya terintegrasi dengan mata Rosevins, jika Wang Chen mati, mata Rosevins akan tenggelam lagi, dan dia akan menghilang sepenuhnya. Entah itu untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk mengagumi tindakan Wang Chen, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Sebelum Wang Chen pingsan, energi sombong dan hangat yang dia rasakan adalah energi Rosevins. Jika tidak, hanya mengandalkan energi celah ruang waktu, berapa banyak energi ledakan yang dapat ditahannya. Mungkinkah Wang Chen masih hidup? Meski mata Rosevins hanya memiliki sisa energi yang sangat sedikit, bahkan mungkin seperseribu energi Rosevins. Tapi itu sudah cukup. Saat itu, Rosevins sangat kuat. Biarpun hanya ada sedikit jiwa yang tersisa, itu sudah cukup untuk menghadapi kehancuran diri Monster S itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jiwa Rosevins menyelamatkan nyawa Wang Chen. Kau lah yang menyelamatkanku. Setelah mendengar perkataan jiwa Rosevins, Wang Chen akhirnya memahami sesuatu. Dia tidak bisa tidak bertanya. Apa lagi? Rosevins bertanya balik. Terima kasih, senior. Setelah menerima konfirmasi, Wang Chen menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Nak, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Enam garis keturunan yang hebat adalah satu keluarga. Aku tidak menyangka garis keturunan Zan begitu sempurna di tubuhmu. Terlebih lagi, jika bukan karena kamu, aku masih akan tertidur lelap. Mungkin, setelah beberapa dekade atau abad, saya akan menghilang sepenuhnya. Rosevins menghela nafas. Kemudian, dengan sedikit kelemahan, dia berkata, Nak, aku akan menghilang. Dia tiba-tiba berkata, Apa? Seru Wang Chen. Jiwa Rosevins akan menghilang. Mungkinkah karena dia membantunya? Mungkinkah memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Itu bukan urusanmu. Biarpun aku tidak membantu sekarang, aku akan tetap menghilang setelah beberapa tahun. Seribu tahun yang lalu, saya sudah jatuh. Jejak kekuatan jiwa ini hanyalah keyakinan yang tersisa di mata Rosevins. Saya menghidupkan kembali diri saya dan melihat benua Tian Suan saat ini. Aku menyelamatkan hidupmu, jadi kita seimbang. Sekarang, aku akan menghilang. Aku hanya punya satu permintaan, ku harap kamu. Rosevins berkata dengan suara yang dalam. Senior, tolong katakan. Wang Chen berkata dengan hormat. Oke, Rosevins masih sangat puas dengan sikap Wang Chen. Mengangguk-angguk, dia menghilang nafas dan berkata, Saya melihat orang-orang keluarga Su. Karena mata Rosevins telah kamu cium, maka mata itu tidak dapat dikembalikan. Saya hanya berharap Anda dapat membalas budi keluarga Su di masa depan. Akatsuki, aku juga tahu. Jika memungkinkan, Anda harus mengatur klan binatang ajaib untuk kembali ke benua Tian Suan. Jika kamu tidak bisa melawan binatang ajaib dan kembali, bantu aku menjaga garis keturunan keluarga Su. Dengan hubunganmu dengan Akatsuki, aku yakin dia akan memberimu wajah ini. Rosevins berkata dengan suara yang dalam. Akatsuki. Jelas sekali, dia telah berada di sisi Wang Chen selama periode waktu ini, jadi dia melihat semuanya. Termasuk soal Flaming Moon. Akatsuki kembali ke benua Bulan Merah, dia sangat jelas tentang apa yang akan dia lakukan. Benua Tian Suan saat ini sudah sangat lemah. Dibandingkan dengan abad pertengahan dan zaman kuno, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa melawan invasi pasukan binatang ajaib? Meskipun api penyucian ada, sebagian besar ahli ada di sini untuk menolak. Namun, Rosevins tidak yakin sampai kapan perlawanan ini bisa bertahan. Puluhan tahun. Ratusan tahun. Mungkin suatu hari nanti mereka akan dikalahkan. Jika hari itu tiba, dia berharap Wang Chen dapat menjaga garis keturunan keluarga Su. Jika hari itu tidak tiba, maka Wang Chen akan berhutang budi pada keluarga Su. Sebagai imbalannya, nak, aku akan memberikan serangan terkuat dari mata Rosevins kepadamu. Lanjut Rosevins. Senior. Mendengar kata-kata Rosevins, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Kali ini, karena Anda baru saja memasuki lautan kesadaran ini, saya akan langsung meneruskan gerakan ini kepada Anda di sini. Saya harap Anda bisa menguasainya secara menyeluruh. Ingat, apa yang kamu janjikan padaku. Setelah mewariskan warisan, saya akan menghilang. Dan Anda, jika Anda ingin meninggalkan lautan kesadaran dan kembali ke tubuh Anda, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan mengalahkan diri sendiri Anda dapat kembali. Jika tidak, Anda akan terjebak di sini seumur hidup hingga tubuh Anda mati. Kemudian, kamu akan mati total. Ingat, kembalilah secepat mungkin. Rosevins menyelah Wang Chen. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, tiba-tiba, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Wang Chen. Di bawah pengaruh energi ini, Wang Chen langsung merasa otaknya akan meledak. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berguling-guling di tanah kesakitan. Saat ini, setiap sel di tubuhnya sepertinya meledak. Api membakar langit. Segel pembakaran langit. Beberapa nama terlintas di benak Wang Chen. Wang Chen sudah menguasai gerakan raging Flames Burning the Sky. Namun, informasi yang mengalir saat ini membuat Wang Chen tahu bahwa langkah aslinya hanyalah tipuan kecil. Ini adalah jurus sebenarnya dari mata Rosevins, jurus yang paling kuat. Dan segel pembakaran langit. Dengan kombinasi jurus-jurus ini, kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh mata Rosevins pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Nah, aku akan mengantarmu ke jalan. Saat gerakan mata Rosevins diteruskan, suara lemah Rosevins terdengar lagi. Kali ini, suaranya sedikit bergetar. Jelas sekali, dia akan segera menghilang. Bayi reinkarnasi ada di dalam tubuhmu. Jika kamu bisa memahaminya secara menyeluruh, itu tidak akan kalah dengan mata Rosevins. Saya akan membantu Anda memandu kekuatan sebenarnya dari bayi reinkarnasi. Tenaganya hanya tersisa sedikit, namun Rosevins tidak berhenti. Sebaliknya, dia membantu Wang Chen memandu energi bayi reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi. Samar-samar, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Saat berikutnya, di bawah pengaruh sejumlah besar informasi, Wang Chen benar-benar pingsan, membiarkan beberapa informasi mengalir ke dalam pikirannya. Huh. Setelah beberapa waktu, Rosevins akhirnya berhenti membantu Wang Chen mengarahkan energinya. Sesosok bayangan muncul di samping Wang Chen yang tidak sadarkan diri. Itu adalah pria parubaya yang bermartabat. Namun, pada saat ini, bayangan ini tampak sangat lemah. Seolah embusan angin bisa menghamburkannya, dan dia berada di ambang kehancuran. Nak, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Benua Tian Suan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jangan mengecewakan macan putih. Petik 2. Menghembuskan napas, Rosevins memandang Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Hei hei, aku tidak menyangka akan tetap hilang. Sial. Tapi, aku tidak menyangka Phoenix dan macan putih masih ada di sini. Benua Tian Suan masih memiliki harapan. Nak, bisakah kamu mewarisi kejayaan keluarga San? Izinkan saya membantu Anda. Setelah tersenyum, cahaya tajam muncul di mata Rosevins. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Wang Chen. Lebih tepatnya, dia bergabung ke dalam kesadaran Wang Chen dan menghilang. Segera, terjadi keheningan. Yang bisa dilihat hanyalah seberkas cahaya merah yang menyelimuti Wang Chen, menyatu perlahan dan akhirnya menghilang. 1209. Dunia ini gelap. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Wang Chen merasa seperti baru saja bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi ini, Wang Chen hanya bisa merasakan sakit yang tak ada habisnya. Ada juga banyak sekali informasi yang muncul di benaknya. Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya pulih dalam kegelapan. Kepalanya masih terasa seperti akan meledak. Namun, rasa sakitnya sudah dapat ditanggungnya. Saat dia pusing, banyak informasi muncul di benaknya. Enam Jalan Reinkarnasi Setelah beberapa saat, Wang Chen melihat ke ruang kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Enam Jalan Reinkarnasi Siapa yang mengira akan ada langkah sekuat itu? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari jiwa baru lahir yang bereinkarnasi? Setelah memahami informasi tentang enam jalan reinkarnasi di benaknya, Wang Chen tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Harta yang paling kuat ada di tubuhnya, dan itu menjadi satu dengannya. Namun, dia tidak mengetahuinya. Jika bukan karena bantuan Vermillion Bird, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai teknik sekuat itu. Enam Jalan Reinkarnasi Reinkarnasi Dunia Mata Wang Chen tiba-tiba berbinar. Jangan khawatir, senior, aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Chen bergumam. Namun, nadanya sangat tegas. Lautan kesadaran, aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah menghela nafas, Wang Chen melihat sekeliling kelingkungan yang gelap gulita dan bergumam. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki lautan kesadaran, jadi Wang Chen tidak terlalu khawatir. Dia duduk bersila di tanah, menahan nafas, dan memfokuskan pikiran dan tubuhnya ke dalam roh primordialnya. Dia mulai mencari dirinya sendiri. Dia meninggalkan dunia ini sedikit demi sedikit dan kembali ke dunianya sendiri. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Wang Chen. Ayo pergi. Dengan erangan lembut, kesadarannya perlahan menjadi kabur seolah ditarik keluar. Wus! Angin bersiul di telinganya, dan jiwanya terasa seperti terkoyak. Itu sangat menyiksa. Wuh! Setelah beberapa saat, Wang Chen akhirnya merasa bahwa itu nyata. Itu adalah perasaan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Perasaan ini sangat nyata, tidak seperti di lautan kesadaran. Namun, perasaan itu selalu ilusi dan halus. Hahaha! Menghembuskan dua hembusan udara, Wang Chen merasa bahwa dia masih hidup dan senyuman muncul di wajahnya. Namun, segera setelah itu, dia dengan keras menghirup udara dingin. Aduh! Sakit yang menusup tulang, sakit yang menyayat hati, sakit yang tiada taraf. Hai! Menghirup udara dingin, Wang Chen memutar lehernya dengan susah payah dan menatap tubuhnya. KKK! Saat dia menoleh, leher Wang Chen mengeluarkan suara retak. Asteris desis, asteris! Saat berikutnya, Wang Chen tersentak lagi. Namun, kali ini, alasan utama dia menghirup udara dingin bukanlah karena rasa sakitnya. Itu karena, dia ketakutan. Sebenarnya tubuhku. Pada saat ini, Wang Chen melihat tubuhnya sendiri. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat ini, tubuh Wang Chen penuh dengan luka. Bahkan ada beberapa tempat di mana tulang putih terlihat. Bahkan lukanya pun sangat mengerikan dan mengerikan. Tidak heran, tidak heran tadi sangat menyakitkan. Berapa banyak kerusakan yang dia derita hingga meninggalkan luka mengerikan seperti itu. Wang Chen bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa tubuhnya bukan lagi tubuh sama sekali. Itu hanyalah patah anggota badan dan patah tulang. Tubuh seperti itu, jika itu adalah orang biasa, siapa yang tahu berapa kali dia akan mati. Tidak heran Rosevins menarik jiwanya ke dalam lautan kesadaran. Memang benar, bahkan bagi Wang Chen, rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Saat ini, tubuh Wang Chen hampir tak tertahankan. Berengsek, sudut mulutnya bergerak-gerak saat Wang Chen mengutuk dalam hatinya. Berapa lama waktu telah berlalu. Dia bisa merasakan bahwa di bawah pengaruh star body tempering, tubuhnya terus pulih. Meski begitu, tubuhnya tetap menakutkan. Luka mengerikan macam apa yang dideritanya. Juga, sudah berapa lama sejak dia pingsan. Kenapa, rasanya badan saya mau membusuk. Bajingan, mengutuk lagi, Wang Chen menggerakkan kepalanya. Sepertinya aku harus pulih secepatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar, dia harus pulih secepatnya. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya dan menyusahkan. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak peduli. Dia segera menutup matanya, berbaring, dan mulai berkultivasi. Kini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Wang Chen mengambil inisiatif untuk berkultivasi, pada saat berikutnya, kekuatan tak berujung dari bintang-bintang di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya. Aliran kekuatan bintang diserap ke dalam tubuh Wang Chen dan dengan cepat diintegrasikan ke dalam setiap sel. Kekuatan tirani bintang-bintang terus berlanjut. Itu merobek tubuhnya, tetapi juga terus-menerus memulihkan tubuh Wang Chen. Tubuh Wang Chen, dengan bantuan star body tempering, pulih sedikit demi sedikit. Selama sari darahnya tidak padam, tubuh tidak akan mati. Pada tahap kultivasi ini, Wang Chen sudah mendekati tahap ini. Oleh karena itu, pemulihannya tidak terlalu lambat. Tujuh hari. Setelah tujuh hari, Wang Chen akhirnya membuka matanya kembali. Retak-retak-retak. Sesaat kemudian, dia perlahan menggerakkan tubuhnya, dan tiba-tiba terdengar suara retakan. Suara yang tajam sangat memekakkan telinga di tempat yang redup ini. Dalam tujuh hari, Wang Chen telah memulihkan tubuhnya. Mengandalkan kemampuan pemulihan yang kuat dari star body refining, Wang Chen telah menyerap kekuatan bintang dalam jumlah yang tidak diketahui. Saat itu, lukanya hampir sembuh. Sekarang, tempatnya berada berisi kekuatan bintang, yang semakin mengejutkan Wang Chen. Jumlah kekuatan bintang yang terkandung di sini beberapa kali lebih besar daripada di api penyucian. Tempat macam apa ini? Wang Chen melihat sekeliling. Saat ini, tempatnya berada adalah ruang gelap. Di sekelilingnya gelap gulita. Wuss! Samar-samar dia bisa mendengar suara menderu angin yang datang dari jauh. Tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, Wang Chen tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang menyapu ke arahnya. Oh tidak! Sambil menangis, Wang Chen buru-buru menghindar ke belakang. Sial! Ini sebenarnya badai ruang waktu. Ada badai ruang waktu di mana-mana. Setelah menghindari hembusan angin, ekspresi Wang Chen menjadi terkejut saat dia berseru. Benar! Yang baru saja melandanya adalah badai ruang waktu. Wang Chen ingat bahwa dia sebelumnya telah mati bersama dengan iblis es dan melompat ke celah yang dia ledakan. Retakan itu adalah celah ruang waktu. Mungkinkah dia sekarang berada di tengah-tengah celah ruang waktu ini? Ekspresi Wang Chen menjadi aneh saat dia melihat sekeliling. Itu adalah kegelapan tanpa batas, dan badai ruang waktu terus melanda. Sepertinya, itu benar, Wang Chen bergumam sambil tersenyum pahit. Benar sekali, sepertinya Rosevins telah membantunya bertahan di celah ruang waktu ini. Dia tidak membiarkan dia tersedot ke dalam ruang tak dikenal ini. Kalau tidak, jika dia tersedot ke dalam ruang tak dikenal ini, dia mungkin tidak akan bisa kembali seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan menghela nafas. Dia berhutang budi pada senior Rosevins. Sepertinya saya harus menemukan jalan kembali secepat mungkin. Menghancurkan ruang waktu, itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh Kaisar Bela Diri, bukan? Setelah menentukan lokasinya saat ini, Wang Chen menunduk dan merenung. Sekarang, karena suatu alasan, celah ruang waktu ini ditutup kembali. Jika dia ingin kembali, dia harus merobek celah ruang waktu. Apalagi dia harus mencari arah yang benar. Kalau tidak, jika dia merobek tempat yang salah, dia mungkin memasuki ruang waktu lain, bukan? Jika dia memasuki ruang waktu lain dan ingin kembali ke benua langit yang mendalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Bela Diri. Mungkin bahkan Dewa Perang tidak bisa melakukannya. Masalah terbesar muncul di depan mata Wang Chen. Tidak peduli apapun, kekuatannya saat ini terlalu jauh. Kaisar Bela Diri, sangat, sangat sulit. Jika dia ingin melangkah ke level itu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Wang Chen tanpa daya kembali ke satu-satunya tempat tanpa badai ruang waktu dan duduk bersilah. Tidak ada, tidak ada badai ruang waktu di sini. Mungkinkah? Merasakan ada badai ruang waktu di sekitarnya, kecuali di sini, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menunjukkan senyuman gembira. Benar, itu di sini. Itu pasti di sini. Ini harusnya merupakan simpul yang terhubung ke benua langit yang mendalam. Senior Rosevins telah mengatur segalanya untukku. Wang Chen tiba-tiba tertawa. Jiwa Rosevins memang telah mengatur banyak hal untuknya. Sepertinya saya hanya bisa berkultivasi secepatnya. Kekuatan seorang Kaisar Bela Diri biasa jelas tidak cukup. Untuk menghancurkan ruang waktu, saya membutuhkan kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Berapa lama saya harus berkultivasi? Tetapi jika saya menggunakan bintang-bintang untuk meredam tubuh saya, dengan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang di sini. Mungkin ada kemungkinan. Tubuh ke-10, abadi dan tidak bisa dihancurkan, darah abadi, kehidupan tanpa akhir. Tubuh berlian, siapa yang bisa bersaing dengannya? Wang Chen menangkap harapan lain. Jiwa Rosevins telah membantunya menemukan simpul itu. Jika kekuatannya meningkat, mungkin tidak akan secepat itu untuk melangkah kerana Kaisar Bela Diri. Terlebih lagi, dia membutuhkan kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Tetapi jika dia bisa masuk ke tubuh ke-10, itu sudah cukup. dan tubuh ke-10, kekuatannya tidak kalah dengan prajurit perkasa Tuhan manapun. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Bela Diri biasa, bukankah mudah untuk menghancurkan ruang waktu? Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Tubuh ke-10, saya akan segera mencapainya, Wang Chen berkata dengan keyakinan yang tak tertandingi. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berhenti memikirkan hal lain. Dia segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. 1210. Api penyucian tingkat ke-4. Tiga tahun lalu, sesuatu yang besar telah terjadi di api penyucian tingkat ke-4. Di celah ke-9 dari api penyucian tingkat ke-4, ketika gelombang besar datang, binatang iblis es dan salju yang sangat kuat benar-benar menyerbu masuk. Hal ini telah mengguncang seluruh api penyucian. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keberadaan menakutkan seperti Ice Demon Beast sebenarnya tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada api penyucian tingkat ke-4 setelah menyerbu ke dalamnya. Bai Chang Sheng, yang berdiri di puncak alam Bela Diri Suci, telah meninggal. Tapi dibandingkan dengan teror binatang iblis es, apa yang dimaksud dengan puncak alam Bela Diri Suci? Bahkan ahli kaisar Marsial Rilem biasa tidak akan cukup, bukan? Kita harus tahu bahwa terakhir kali binatang iblis es muncul di api penyucian tingkat ke-4, ia hampir menghancurkannya. Komandan dan wakil komandan saat itu, satu tewas, dan satu lagi luka parah. Mereka menderita kerugian besar, para penjaga di celah itu telah dimusnahkan sepenuhnya. Dan kini, hanya dua orang yang meninggal. Salah satunya adalah Bai Changsheng, dan yang lainnya adalah Wang Chen. Ini sungguh mengagumkan. Setelah memahami situasi peledakan diri binatang iblis es, banyak orang yang hanya bisa menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa binatang ajaib salju yang sangat kuat akan dipaksa sampai pada titik menghancurkan dirinya sendiri? Siapa sangka Wang Chen akan menjadi pahlawan? Seorang ahli alam Bela Diri Suci tingkat menengah telah menghancurkan dirinya sendiri dengan binatang iblis es. Api Rosevin sekali lagi menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya api itu. Setelah pertempuran ini, semua orang menjadi gempar. Tapi kebanyakan dari mereka hanya mendesah. Jatuhnya Wang Chen, seorang jenius, membuat banyak orang menghela nafas haru. Tentu saja banyak yang bersorak. Misalnya Wang Jia, misalnya, keluarga San. Terutama Wang Jia. Bandung telah berkali-kali mencoba membunuh Wang Chen. Tapi dia gagal. Ini membuatnya sangat berkonflik. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Dia menaruh semua harapannya pada Yen Seng Yue. Dan sekarang, Wang Chen telah mati di tangan binatang iblis es itu. Ini mungkin hasil terbaik, bukan. Salah satu masalah terbesarnya telah terselesaikan sepenuhnya. Untuk sesaat, penduduk Wang Jia sangat bersemangat. Dalam tiga tahun ini, api penyucian tingkat keempat telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sinyan, bagaimana persiapannya? Pada saat ini, beberapa ratus meter dari gunung macan hitam, di sebuah kam, sekelompok orang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Mereka memandang gunung macan hitam tidak jauh dari sana dengan ekspresi serius. Berdiri di samping Yosin Yan, Bai Chen bertanya pada Yosin Yan. Sudah tiga tahun sejak insiden Ice Demon Beast terakhir. Waktu berlalu, tiga tahun telah berlalu dalam sekejap, dan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Dalam tiga tahun ini, banyak hal telah terjadi di api penyucian tingkat keempat. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah gunung macan hitam, celah kesembilan dari api penyucian tingkat keempat. Itu karena penghancuran diri binatang iblis es dan keretakan ruang waktu baru yang dirobek oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan retakan kesembilan mengalami perubahan yang luar biasa. Retakan ini telah menjadi retakan terbesar di api penyucian tingkat keempat. Hampir setiap hari terjadi pertempuran sengit di sini. Hampir setiap bulan, akan ada bistide besar-besaran di sini. Kini, celah kesembilan tidak bisa lagi dijaga oleh beberapa orang saja. Hal ini memaksa gunung Sainte untuk sementara mengirim sekelompok orang dari benua Tian Suan ke api penyucian tingkat keempat. Sekarang, jumlah orang yang menjaga celah kesembilan telah mencapai total 30 orang. 30 praktisi bela diri suci. Seberapa mengerikankah angka ini? Selama 3 tahun terakhir, entah berapa banyak orang yang menjaga celah kesembilan yang tewas di sini. Setiap kali bistide pecah, akan ada binatang ajaib yang kuat muncul. Meskipun mereka belum mencapai tingkat yang mengerikan dari binatang iblis es. Namun, dia sudah menunjukkan penghinaan terhadap semua seniman Sainte Marsial. Itu benar, hampir setiap bistide akan memiliki praktisi bela diri suci yang disempurnakan, dan akan ada lebih dari 1 atau 2. Saat ini, gunung macan hitam sama seperti 3 tahun lalu. Itu tertutup salju dan es, dan ribuan mil membeku. Adegan yang sama persis membuat Yosin Yan dan yang lainnya yang pernah mengalami kejadian itu 3 tahun lalu terlihat serius dan husuk. Virasat buruk menyebar di hati mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Melihat ke atas, gunung macan hitam bergetar dan bergetar. Sekelompok binatang ajaib meraung dengan marah dan bergegas menuju kaki gunung. Bistide yang diadakan sebulan sekali ada di sini lagi. 3 tahun. 3 tahun telah berlalu. Jika tidak ada kecelakaan, bistide ini, yang juga merupakan kejadian tahunan, akan lebih sulit untuk ditangani. Itu datang. Melihat adegan ini, Yosin Yan yang berdiri di depan kerumunan mengerutkan kening. Dia berhenti berpikir dan mendemus dingin. Sesaat kemudian, aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Seorang praktisi bela diri suci tingkat tinggi. Tidak. Tepatnya, Yosin Yan telah mencapai level praktisi bela diri suci tingkat 9. Itu benar. Dia adalah praktisi bela diri suci tingkat 9. Sejak Wang Chen menghilang, Yosin Yan terdiam selama 3 tahun terakhir. Dia berkultivasi seperti orang gila. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dengan bantuan sumber daya keluarga Ryu yang kuat dan kumpulan batu roh yin yang ditinggalkan oleh Wang Chen, kekuatan Yosin Yan telah meningkat pesat. Dalam 3 tahun, dia telah naik dari praktisi bela diri suci tingkat 6 menjadi praktisi bela diri suci tingkat 9. Dia bahkan dekat dengan jajaran praktisi bela diri suci yang disempurnakan. Dia telah menjadi salah satu tokoh dikdaya teratas di api penyucian tingkat keempat dan salah satu dari sedikit praktisi bela diri suci puncak. Sudah 3 tahun, kakak Chen, aku akan membunuhmu sampai kamu kembali. Aku yakin, kamu belum mati. Token hidup anda tidak rusak, saya yakin anda tidak mati. Saat auranya terpancar, lampu hijau menyala di mata Yosin Yan dan seekor naga hijau membubung ke langit di belakangnya. Pemandangan es ribuan mil di depannya memicu banyak pemikiran dalam diri Yosin Yan. Bukankah itu sama pada hari itu 3 tahun lalu? Namun, kini, Yosin Yan telah kehilangan seseorang yang dapat diandalkannya. Selama 3 tahun terakhir, Yosin Yan telah berkultivasi gila-gilaan karena dia yakin Wang Chen belum mati. Benar, dia selalu mempercayai hal ini. Ini karena di markas besar, tanda kehidupan Wang Chen tidak rusak. Token kehidupan adalah sesuatu yang akan disempurnakan oleh semua personel di api penyucian tingkat keempat sebelum mereka mulai menjaga celah tersebut. Itu diringkas dari esensi darah mereka sendiri. Ketika orang tersebut meninggal, tanda kehidupannya akan rusak. Tapi tanda kehidupan Wang Chen tidak rusak. Tampaknya itu membuktikan bahwa dia belum mati. Meskipun penjelasan yang diberikan oleh Bandung dan yang lainnya adalah bahwa Wang Chen jatuh ke dalam celah ruang waktu dan terputus dari dunia luar, meskipun ia meninggal, tanda kehidupannya tidak akan rusak karena penghalang ruang waktu. Wang Chen sudah lama meninggal. Namun, Yosin Yan tidak mempercayainya. Dia masih menunggu. Hari ini, di dunia es dan salju, Yosin Yan tidak tahu kenapa tapi dia punya perasaan berbeda. Tampaknya hari ini, sesuatu yang dia nantikan akan terjadi. Sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Perasaan itu sangat kuat. Begitu kuatnya hingga darah Yosin Yan mulai mendidih. Saudara Chen, tunggu aku. Mengambil nafas dalam-dalam, Yosin Yan mengumpulkan pikirannya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya. Dia menatap dengan dingin ke arah binatang ajaib di depannya. Selain Yosin Yan, ada dua aura menakutkan lainnya di lapangan. Salah satunya adalah aura Yen Seng Yueh. Dibandingkan dengan aura holy martial artis Yosin Yan yang mendekati full circle, aura Yen Seng Yueh jauh lebih kuat. Artis Beladiri Kaisar Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Yen Seng Yueh telah mengambil langkah maju yang terbesar. Dia telah melampaui level seniman beladiri suci dan memasuki jajaran kaisar seniman beladiri. Kemajuannya dalam tiga tahun terakhir juga sangat buruk. Tiga bulan lalu, dia telah masuk dalam jajaran kaisar seniman beladiri dan menjadi wakil komandan api penyucian lainnya. Saat ini, tiga puluh orang yang ditempatkan di Black Tiger Mountain semuanya dipimpin olehnya. Yosin Yan hanyalah salah satu kapten. Mungkin karena apa yang terjadi tiga tahun lalu, Yen Seng Yueh menyerah untuk membunuh Yosin Yan. Dalam tiga tahun terakhir, dia tidak menimbulkan masalah bagi Yosin Yan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana Yosin Yan bisa bertahan begitu lama? Kebencian di antara mereka sepertinya untuk sementara dikesampingkan karena binatang ajaib es. Selain Yosin Yan, ada dua kapten lainnya. Di antara mereka, Zhao Wuji dari Sekte Abadi jelas merupakan yang terkuat. Dia adalah seniman beladiri suci yang sempurna. Dia bahkan lebih kuat dari Yosin Yan. Ada dua aura yang kuat. Satu milik Yen Seng Yueh, dan satu lagi milik Zhao Wuji. Mereka bertiga berdiri di depan, aura mereka mengesankan. Membunuh. Saat binatang ajaib itu semakin dekat, cahaya dingin muncul di mata Yen Seng Yueh saat dia berteriak. Begitu dia mengatakan itu, auranya melonjak lagi. Astaga! Kemudian, dia berubah menjadi bayangan hitam dan menyerbu ke dalam kelompok binatang ajaib. Cahaya hijau memenuhi udara, energi pedang tajam, dan energi iblis memenuhi langit. Setelah memasuki level kaisar seniman beladiri, kendali Yen Seng Yueh atas energi iblis bahkan lebih menakutkan. Kekuatan serangannya tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, puluhan binatang ajaib oleh pedangnya. Segera setelah itu, Yosin Yan, Zhao Wuji, dan yang lainnya tiba. Setelah tiga tahun membunuh dan bekerja sama, mereka tidak perlu lagi mengekspresikan diri dengan kata-kata. Di bawah kerja sama diam-diam mereka, darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan bau darah memenuhi udara. Manusia rendahan, kamu mendekati kematian. Tiba-tiba, di tengah pembantaian tersebut, suara gemuruh terdengar. Munculnya suara gemuruh ini menyebabkan ekspresi Yen Seng Yueh dan yang lainnya berubah. Suara yang familiar, aura yang familiar. Binatang Ajaib S. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi penonton mulai panik. Pada saat ini, di tengah-tengah gunung macan hitam, sesosok tubuh besar berdiri di udara. Sosok itu sangat familiar bagi siapapun yang melihatnya. Binatang Ajaib S. Itu sebenarnya adalah binatang Ajaib S. Setelah tiga tahun, dunia es dan salju yang sama, pemandangan yang sama, gelombang binatang yang sama, dan kemunculan binatang Ajaib S. Dengan banyaknya kebetulan serupa, sepertinya hari ini ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Dengan banyaknya persamaan dan kebetulan, firasat Yosin Yan menjadi semakin kuat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.